Menginjak-injak. Segel harta karun duka. Mata Liu Qing mengeras saat dia merasakan kesedihan yang tanpa sadar muncul dari hatinya. Sambil mendengus dingin, kekuatan Yuan di tubuhnya melonjak seperti banjir, menahan sebagian besar kekuatan yang melemah dari segel harta karun duka. Hanya satu tingkat kekuatan yang melemah. Mata Zhuawan mengeras saat dia menatap Liu Qing, yang sekali lagi memancarkan aura menakutkan. Tampaknya Liu Qing memang jauh lebih kuat dari palem-palem. Dia sebenarnya mampu menahan begitu banyak kekuatan yang melemah dari segel harta karun duka. Zhuawan, tampaknya segel harta karun duka Anda tidak sempurna. Tidak terlalu berpengaruh pada saya. Liu Qing mencibir. Kakinya tiba-tiba melangkah ke depan, meninggalkan riak di udara saat seluruh tubuhnya melesat ke depan seperti bola meriam. Zhuawan tentu saja tidak takut. Dia juga melangkah maju saat aura pembantaian keluar dari tubuhnya. Lautan darah yang tak terhitung jumlahnya menyapu dari ruang di belakangnya, membentuk banyak lautan berwarna darah yang menopang tubuh Zhuawan saat dia tanpa rasa takut menyerang ke depan. Dentang. Suara benturan logam terdengar. Bila tujuh pembunuhan dan tombak berat besi hitam bertabrakan dengan keras, menciptakan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Liu Qing dengan dingin mendengus. Tangan kirinya menepuk gagang tombak. Segera, aura yang sangat dingin menyebar dari permukaan tombak berat besi hitam. Aura dingin ini seperti ular berbisa dalam kegelapan yang melesat menuju jantung Zhuawan dengan sudut yang rumit. Segel harta karun kemarahan. Zhuawan menjerit pelan saat kemarahan tak terlihat muncul dari matanya. Di bawah pengaruh Furry Tracer Cell, kemarahan yang tak terlihat ini berubah menjadi nyala api yang nyata. Kemarahan ini menyebar ke seluruh tubuh Zhuawan, menyebabkan auranya melonjak beberapa kali lipat. Bas dengungan-dengungan. Aura dingin yang terpancar dari permukaan tombak berat besi hitam segera dimusnahkan oleh amukan takasat mata ini. Kekuatan pedang tujuh pembunuhan di tangan Zhuawan melonjak. Dengan gemuruh, ekspresi Liu Qing sedikit berubah saat dia terus mundur. Buk-buk-buk. Liu Qing benar-benar menghentikan tubuhnya yang berjarak puluhan meter. Tangannya, yang memegang tombak besi hitam, sedikit gemetar. Jaring antara ibu jari dan jari telunjuknya telah terbelah, menyebabkan bekas darah merah ceri mengalir keluar. Segel harta karun kemarahan dari Segel harta karun tujuh emosi. Anak ini bahkan menukarnya dengan segel berharga marah. Bagaimana anak ini bisa mendapatkan begitu banyak poin kontribusi? Ekspresi Liu Qing sangat jelek. Ketika dia melihat urat reser seal, dia merasakan firasat buruk di hatinya. Pada saat yang sama, dia sangat penasaran dengan poin kontribusi Zhuawan. Anak ini telah mengambil 500 ribu poin kontribusi, dan dia sebenarnya telah menukarnya dengan urat reser seal dan duka reser seal. Bukankah ini berarti total poin kontribusi anak ini mungkin di atas 800 ribu. Mustahil bagi siswa baru untuk memiliki poin kontribusi sebanyak itu. Namun, Zhuawan telah melakukannya. Memotong. Zhuawan sedikit menekuk lutut kanannya, dan benda berat seberat ribuan kilogram tiba-tiba turun dari langit. Dia mengangkat tujuh pedang pembunuh di tangannya dan terus berlari menuju Liu Qing. Suara siulan tajam yang dihasilkan oleh penurunan cepat menyebar ke seluruh area. Kedengarannya agak kasar. Ekspresi Liu Qing berubah drastis saat dia merasakan angin kencang yang menyapu dari atas. Dengan teriakan nyaring, kaki kanannya mendorong ke depan dan dengan ganas menendang tombak besi hitam yang berat itu. Gelombang kekuatan Yuan terkondensasi di dalam tombak besi hitam yang berat. Tombak menginjak naga. Raungan naga terdengar. Rasa dingin yang mengerikan sekali lagi menyapu tombak besi hitam yang berat, membentuk naga es yang sangat menakutkan di udara. Tubuh naga besar itu muncul sekali lagi. Liu Qing menginjak kepala naga itu. Sambil berpikir, naga besar itu bergegas menuju Zhuawan. Ledakan. Pedang Zhuawan menebas kepala naga itu. Segera, dia mengerutkan kening dan mundur puluhan langkah. Kekuatan Dragon Triading Spear sebenarnya sangat kuat untuknya. Sebelumnya, dia berada di dalam perut naga, sehingga dia dapat dengan mudah menerobos naga es tersebut. Namun, sisik di bagian luar naga es itu jauh lebih keras dan kuat daripada di bagian dalam. Meskipun Zhuawan telah menggunakan segel harta karun duka dan segel harta karun murka, dia masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan melawan naga es. Sepertinya menelanmu ke dalam perut naga es adalah sebuah kesalahan. Wajah Liu Qing tampak garang saat dia mencibir. Dia juga mengetahui bahwa alasan Zhuawan menerobos naga es mungkin karena perut naga itu lebih rapuh. Oleh karena itu, Zhuawan pada akhirnya mampu menerobosnya. Zhuawan melirik Liu Qing di depannya dengan acuh tak acuh. Segera, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kamu akan segera tahu apakah naga es ini dapat menelanku ke dalam perutnya atau tidak. Aku, Zhuawan, dapat membukanya. Saat dia berbicara, Zhuawan mengangkat pedang tujuh pembunuh dengan tangan kanannya dan dengan lembut menebas secara horizontal. Kecepatannya tampak lambat tapi sebenarnya cepat. Tiba-tiba, aura darah yang menakutkan menyebar ke seluruh kehampaan. Di dalam aura darah, pemandangan berdarah muncul. Teknik pedang yang melanggar sumpah, menyembelih kehidupan. Suara agung keluar dari mulut Zhuawan seperti bel yang besar. Kemudian, dengan Zhuawan sebagai pusatnya, domain berwarna merah darah yang sangat menakutkan terkondensasi. Gelombang aura darah meletus, membentuk pusaran berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Kelihatannya sangat mengejutkan. Memotong. Segera setelah kehidupan pembantaian dilepaskan, sebuah lubang tiba-tiba muncul di langit di atas wilayah berwarna merah darah. Bayangan pedang besar berwarna merah darah berbentuk bulan sabit turun, bergemuruh saat turun. Teknik pedang yang sangat kuat. Liu Qing sedikit mengernyit. Ketika dia melihat bayangan pedang besar yang dibentuk oleh kehidupan pembantaian, hati Liu Qing bergetar. Namun, itu seharusnya tidak sekuat tombak penginjak naga milikku. Itu bukan tandingannya bagiku ketika keduanya bertabrakan. Liu Qing masih percaya pada tombak penginjak naga miliknya. Oleh karena itu, setelah berpikir lama, Liu Qing menghentakkan kakinya. Naga S di bawah kakinya meraung dan bergegas menuju bayangan pedang besar berwarna merah darah di langit. Gemuruh. Saat bayangan pedang dan naga S bertabrakan, seluruh platform pertempuran bergetar hebat. Beberapa penonton yang lebih lemah berlutut di tanah dalam keadaan yang sangat menyedihkan, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Retakan. Suara pecah yang jelas terdengar. Segera setelah itu, kerumunan orang terkejut saat mengetahui bahwa panggung pertempuran besar telah hancur berkeping-keping setelah tabrakan. Tabrakan yang hebat. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Mata semua orang tertuju pada bayangan pedang dan naga S yang bertabrakan di langit. Mereka tentu ingin tahu siapa yang akan menang dalam tabrakan yang begitu intens. Teknik pedang yang digunakan Zuawan pada akhirnya sangat kuat. Hanya oranya saja yang tidak lebih lemah dari tombak penginjak naga Liu Qing. Mungkin Zuawan akan menang. Kamu terlalu banyak berpikir. Teknik pedang Zuawan memang kuat, tetapi budidayanya masih terlalu lemah. Seharusnya tidak sebanding dengan tombak penginjak naga Liu Qing. Banyak orang mulai membicarakan akibat dari tabrakan ini. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Mereka semua tahu bahwa tabrakan ini seharusnya bisa menentukan pemenangnya. Bagaimanapun, kedua belah pihak telah menggunakan jurus terkuat mereka. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, suara ledakan yang hebat bergema dari kumpulan tabrakan dan ledakan yang menakutkan di ruang kosong. Suara oman naga dan seruan pedang terus menyebar dan bergema di samping telinga semua orang. Hal ini menyebabkan cukup banyak orang menutup telinga mereka dengan tangan saat mata mereka menunjukkan ekspresi yang sedikit menyakitkan. Raungan naga dan bunyi pedang tidak berlangsung lama sebelum tiba-tiba berakhir. Kemudian, suara menusuk keluar dari langit, menarik perhatian semua orang. Itu adalah angka yang agak menyedihkan. Ketika mata semua orang akhirnya tertuju pada sosok ini, pupil mereka menyusut. Pemilik sosok ini adalah Liu Qing yang mengenakan jubah hitam. Saat ini, wajah Liu Qing sepucat salju. Tidak ada bekas darah sama sekali. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Akhirnya, dia mendarat di platform pertempuran yang hancur. Dadanya naik turun, dan napasnya cepat. Liu Qing kalah. Melihat pemandangan ini, pikiran pertama yang terlintas di benak semua orang adalah Liu Qing telah kalah. Setelah menyadari hal ini, mata semua orang bergerak ke atas dan melihat ke platform pertempuran di atas. Di atas platform pertempuran, sosok bangga melayang dengan tenang. Di bawah kaki sosok ini ada seekor naga es. Pada saat ini, kepala besar naga es telah dipotong, dan tubuh besarnya telah ditembus oleh bayangan pedang berwarna merah darah. Ia hanya bisa bergerak tanpa disadari. Merasa. Melihat pemandangan ini, semua orang terkesiap. Akhir dari naga es sangat menyedihkan. Kepalanya dipenggal, dan seluruh tubuhnya ditembus. Sungguh menyedihkan. Adegan ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa Liu Qing telah kalah, dan itu adalah kekalahan yang sangat menyedihkan. Lagipula, tombak penginjak naga yang sangat dibanggakan Liu Qing telah patah begitu saja. Liu Qing mungkin tidak memiliki gerakan lain yang dapat menandingi Zua Wen. Liu Qing benar-benar kalah. Di sudut tribun penonton, Xia Yue sedikit mengernyit, dan suaranya sedikit terkejut. Bibir merah ceri Moyan Wuxiang membentuk senyuman. Seolah-olah seratus bunga sedang bermekaran, tampak sangat cemerlang dan indah. Bahkan Evil Moon mau tidak mau melihat Moyan Wuxiang untuk kedua kalinya. King Yin, yang duduk di samping Moyan Wuxiang, juga tertegun beberapa saat. Dia pulih dan berkata dengan terkejut, Wuxiang. Anda benar, Zua Wen sebenarnya menang. Ku bilang orang ini akan selalu membawa kejutan. Sekarang, aku benar, kan? Senyuman Moyan Wuxiang menjadi lebih cemerlang saat dia berkata dengan lembut. Pada saat ini, anggota pavilion Kaisar, yang dipimpin oleh Liu Xiang, semuanya ketakutan saat mereka menatap kosong ke arah Liu Qing yang kalah. Master pavilion benar-benar kalah. Di belakang Liu Xiang, banyak anggota pavilion Kaisar mulai berdiskusi. Suara mereka dipenuhi keterkejutan dan keheranan. Awalnya, semua orang mengira ini adalah pertarungan yang pasti akan mereka menangkan. Namun, hasil seperti itu telah melampaui ekspektasi semua orang di pavilion Kaisar. Palem Master, yang diam-diam berdiri di belakang anggota pavilion Kaisar, menatap sosok yang melayang di kehampaan dengan tatapan yang rumit. Dia juga tidak menyangka bahwa Zua Wen tidak hanya mengalahkannya, tetapi juga mengalahkan Master pavilion ketiga dari pavilion Kaisar, Liu Qing. Bukankah ini terlalu tidak normal? Mustahil, bagaimana kakakku bisa dikalahkan oleh Zua Wen? Ini tidak mungkin. Setelah Liu Xiang pulih, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan bergumam. Dia tidak bisa mempercayai fakta ini. 1102. Bulan Jahat Senior Liu Qing, apakah masih ada kebutuhan untuk bersaing? Setelah menghancurkan naga es dengan kakinya, Zua Wen tiba di atas pecahan es yang tak terhitung jumlahnya dengan gerakan cepat. Dia menatap acu-ta-acu pada Liu Qing, yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Saat ini, kondisi Liu Qing sedang tidak baik. Langkah kakinya lemah, tubuhnya terhuyung-huyung, dan napasnya terengah-engah. Ada darah di sudut mulutnya, dan dia tampak agak sedih. Dapat dikatakan bahwa Liu Qing sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Mendengar kata-kata Zua Wen, ekspresi Liu Qing menjadi sangat jelek. Meskipun dia sangat tidak rela, dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Bahkan tombak penginjak naga miliknya telah dipatahkan oleh Zua Wen. Dia benar-benar tidak punya langkah lagi untuk bersaing dengan Zua Wen. Senior Liu Qing tidak menjawab. Apakah menurutmu masih perlu berkompetisi? Zua Wen meninggikan suaranya. Bila berwarna merah darah yang menakutkan di bawah kakinya perlahan turun, perlahan mendekati Liu Qing. Ketajaman pedang yang mengerikan menyebar, menyebabkan jantung Liu Qing bergetar hebat. Saya mengaku kalah. Akhirnya, ketika pedang berwarna merah darah hendak mencapai kepala Liu Qing, Liu Qing menundukkan kepalanya dan mengucapkan kata-kata ini dengan gigi terkatuk. Dengan kata-kata ini, bayangan pedang berwarna merah darah yang menakutkan segera berhenti. Segera setelah itu, sebuah busur muncul dari sudut mulut Zua Wen. Dengan lambayan lengan bajunya, bayangan pedang berwarna merah darah segera menghilang. Kata-kata Liu Qing menyebabkan keributan di sekitar panggung pertempuran. Liu Qing sebenarnya mengaku kalah di depan semua orang. Kakak mengaku kalah. Liu Xiang mengucapkan kata-kata ini dengan bingung. Dia merosot di kursinya saat matanya yang indah menatap sosok Zua Wen dengan ekspresi yang rumit. Dapat dikatakan bahwa dia telah menyaksikan Zua Wen menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Meskipun dia tidak menyangkal bakat Zua Wen, dia tetap tidak menyangka bahwa Zua Wen benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkan kakak laki-lakinya. Seberapa abnormalkah orang ini? Adapun anggota pavilion Kaisar, mereka semua linglung, seolah-olah semua kekuatan di tubuh mereka telah dikosongkan. Kakak Zua menang. Dia benar-benar menang. Jianan segera berteriak dari sisi lain galeri tontonan. Mo Lingtian dan dua orang lainnya menunjukkan senyuman santai. Zua Wen telah memberi mereka beberapa kejutan. Dia sebenarnya berhasil mengalahkan monster di peringkat kemuliaan ilahi seperti Liu Qing. Liu Qing sebenarnya mengaku kalah, Evil Moon bergumam dengan sedikit tidak senang. Mo Yan Wuxiang mempunyai senyum cemerlang di wajahnya saat dia berkata, jika dia tidak mengaku kalah, aku khawatir Liu Qing harus membayar harga yang sangat menyakitkan. Mengakui kekalahan sekarang mungkin merupakan pilihan yang bijak. Bulan jahat. Bukankah sebelumnya Anda bersumpah dengan serius bahwa Zua Wen pasti akan kalah? Sekarang setelah situasi ini terjadi, apakah Anda masih berpikir bahwa Zua Wen tidak layak untuk kakak perempuan Chen Sui? Tapi Evil Moon berulang kali mencibir dan berkata, dia hanya mengalahkan Liu Qing. Liu Qing ini hanyalah eksistensi yang berada di peringkat terbawah papan peringkat Empyrean. Kualifikasi apa yang dimiliki anak ini agar layak menjadi Chen Sui? Anda harus tahu bahwa Chen Sui menduduki peringkat pertama di Empyrean Leaderboard saat itu. Kekuatan anak laki-laki ini saat ini tidak berarti apa-apa. Saya ingin bertanya, berapa umurmu dan berapa umur Zua Wen? Jika Zua Wen seumuran denganmu, aku khawatir dia lebih kuat darimu. Setidaknya menurutku dengan bakat Zua Wen, tidak ada salahnya menandingi kakak perempuan Chen Sui. Suara Mo Yan Wuxiang menjadi sedikit dingin. Kamu hanya berdalih. Karena kamu sangat mengagumi anak laki-laki ini, maka saya ingin melihat apakah anak laki-laki ini benar-benar layak untuk Chen Sui seperti yang kamu katakan. Pembulu darah didahi Evil Moon menonjol, dan matanya dipenuhi keganasan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju battle platform. Wajah cantik Mo Yan Wuxiang berubah drastis saat melihat ini. Dia mengetukkan kakinya dengan ringan dan mengikuti di belakang Evil Moon. Mo Yan Wuxiang sangat jelas tentang betapa kuatnya Evil Moon. Orang ini adalah makhluk mengerikan yang telah membunuh seorang ahli alam kaisar lapisan pertama. Dia jauh dari apa yang bisa dihadapi Zuawan sekarang. Pada saat ini, Zuawan langsung tiba di puncak pilar battle platform. Dengan sapuan tangan kanannya, 2 juta poin kontribusi di pilar dikumpulkan olehnya ke dalam kontr kontribusi. Melihat tambahan 2 juta poin kontribusi di kontr kontribusi, mata Zuawan menjadi sangat berapi-api dan bersemangat. Menambah 500 ribu poin kontribusi aslinya, Zuawan sekarang memiliki lebih dari 2 juta 500 ribu poin kontribusi. Di seluruh akademi, mungkin hanya pemimpin tertinggi dari 4 kekuatan besar yang dapat memiliki poin kontribusi sebesar itu. Sangat sulit bagi orang biasa untuk mengumpulkan poin kontribusi sebesar itu. Melihat 2 juta poin kontribusi pada pilar yang telah dikumpulkan oleh Zuawan, banyak prajurit di bawah battle platform mengungkapkan ekspresi berapi-api. 2 juta poin kontribusi. Banyak dari mereka mungkin tidak dapat memperoleh begitu banyak poin kontribusi seumur hidupnya. Meski banyak orang yang ingin mengambil tindakan, tidak ada yang berani melangkah maju. Ini karena setelah menyaksikan kekuatan Zuawan yang menakutkan, banyak orang yang sangat takut pada Zuawan. Jika mereka mencoba merebut poin kontribusi, niscaya mereka akan mendekati kematian. Kelopak mata Liu Qing tiba-tiba bergerak-gerak, dan hatinya sedikit sakit. Di antara 2 juta poin kontribusi, Liu Qing telah mengambil 1.500.000 poin kontribusi. Sekarang, semuanya telah dimanfaatkan oleh Zuawan. Bisa dibayangkan bagaimana perasaannya saat ini. Setelah menerima 2 juta poin kontribusi, Zuawan cukup puas. Matanya menunjukkan ekspresi puas, dan ekspresinya secara alami membuat gigi Liu Qing gatau. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Zuawan. Suara mendesing. Saat Zuawan hendak meninggalkan battle platform, suara menusup tiba-tiba terdengar. Kemudian, perasaan krisis yang kuat muncul di benak Zuawan. Oh tidak, ada bahaya. Sambil menangis pelan, Zuawan maju selangkah. Kecepatannya melonjak hingga ekstrim saat dia ingin meninggalkan pilar. Sebaiknya kamu diam di sini dulu. Kenapa kamu berangkat sepagi ini? Suara acuh-ta'acuh terdengar. Kemudian, Zuawan dengan tajam menemukan bahwa ruang dalam jarak puluhan meter di sekitarnya telah benar-benar membeku. Waktu seolah berhenti. Di bawah ruang beku ini, tubuh Zuawan sepertinya diikat oleh ribuan tali, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kejadian yang tiba-tiba dan tidak terduga ini langsung menarik perhatian semua orang di sekitar. Karena semua orang memperhatikan bahwa pada saat suara acuh-ta'acuh itu terdengar, Zuawan yang awalnya bermaksud pergi sepertinya waktu telah berhenti, dan dia berhenti di udara tanpa bergerak sama sekali. Pemandangan aneh seperti itu tentu saja membuat banyak orang terkejut di dalam hati. Namun, mereka tidak bodoh. Alasan mengapa Zuawan seperti ini pasti karena seseorang telah bertindak untuk menahannya. Namun, siapa sebenarnya orang yang menahan Zuawan? Dengan keraguan seperti itu, mata semua orang mengikuti suara acuh-ta'acuh itu. Di arah tribun yang agak jauh, seorang pemuda iblis dengan rambut hitam, mata hitam, dan bibir hitam berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Mata semua orang menunjukkan ekspresi bingung. Tentunya banyak orang yang tidak mengenal pemuda iblis ini. Namun, aura menakutkan pemuda ini memenuhi hati semua orang dengan ketakutan. Liu Qing secara alami juga memperhatikan pemuda iblis dengan rambut hitam, mata hitam, dan bibir hitam. Dia terkejut pada awalnya, dan kemudian matanya menunjukkan ekspresi ngeri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Siye Yue. Begitu kata-kata ini keluar, lingkungan sekitar menjadi sunyi senyap. Namun, setelah keheningan, terjadi keributan yang sangat mengejutkan. Itu Siye Yue. Siye Yue, siapa yang menduduki peringkat pertama dalam daftar guru surgawi? Ya Tuhan, Siye Yue benar-benar muncul di panggung pertempuran ini. Apakah dia juga di sini untuk menyaksikan pertarungan antara Zuawan dan Liu Qing? Mata semua orang tertuju pada Siye Yue. Keberadaan Siye Yue sangat misterius. Dia selalu muncul dan menghilang secara tak terduga. Sebagian besar siswa hanya mendengar nama Siye Yue, tetapi mereka tidak mengetahui wajahnya sama sekali. Oleh karena itu, mereka tidak mengenali Siye Yue sebelumnya. Siye Yue. Zuawan berbalik dengan susah payah. Matanya sedikit dingin saat dia menatap pemuda iblis di depannya. Meskipun dia cukup terkejut dan bingung dengan penampilan Siye Yue, ekspresinya lebih acuh tak acuh. Sepertinya kita belum pernah bertemu sebelumnya, kan? Mengapa kamu menyerangku? Setelah menanyakan pertanyaan ini, Zuawan sedikit tertekan. Siye Yue sangat kuat, begitu kuat bahkan hatinya bergetar. Namun, dia lebih bingung. Dia belum pernah bertemu Siye Yue, jadi mengapa Siye Yue tiba-tiba muncul menyerangnya? Selain itu, Zuawan sangat menyadari bahwa ada jejak permusuhan di mata Siye Yue. Jejak permusuhan ini membuat Zuawan semakin bingung. Dia sepertinya tidak memprovokasi Siye Yue, bukan? Kita benar-benar belum pernah bertemu sebelumnya. Aku di sini karena Chen Sui. Menurut Chen Sui, kamu adalah kekasihnya. Aku di sini untuk melihat betapa kuatnya apa yang disebut sebagai kekasih Chen Sui. Namun, menurut pendapatku, kamu hanya seekor semut. Kamu sama sekali tidak layak untuk Chen Sui. Ketika Zuawan penuh keraguan, suara acu tak acu Siye Yue bergema di benak Zuawan. Itu membuat Zuawan memperlihatkan ekspresi pengertian. Tampaknya Siye Yue adalah salah satu pengejar Mu Cheng Sui. Terlebih lagi, dia tahu bahwa kekasih Mu Cheng Sui adalah Zuawan. Tidak heran permusuhan di mata Siye Yue begitu jelas. Serangan Siye Yue membuat Liu Qing tertegun pada awalnya. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi yang sombong. Dia tahu betapa menakutkannya Siye Yue. Kekuatan tempur Zuawan kuat, tetapi di depan Siye Yue, dia tidak berbeda dengan semut. Siye Yue, jangan pergi terlalu jauh. Zuawan hanyalah mahasiswa baru. Anda benar-benar menyerangnya. Apakah kamu punya rasa malu? Teriakan halus terdengar dari belakang. Setelah itu, sosok anggun dengan kerudung menutupi wajahnya mendarat di depan Evil Moon. Dia mengulurkan tangan seputih giyok dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk mematahkan kekuatan penahan di sekitar Zuowen. Mo Yan Wushang, Anda sebaiknya tidak ikut campur dalam urusan saya. Siye Yue berkata dengan acuh tak acuh. Dengan goyangan lengan bajunya, cahaya hitam besar meledak dan bergegas menuju Mo Yan Wushang. Wajah cantik Mo Yan Wushang sedikit berubah. Telapak tangannya yang seperti batu giyok berubah. Cahaya putih keluar dan menghantam cahaya hitam. Segera, suara seperti guntur yang teredam terdengar. Mo Yan Wushang mendengus dan mundur dua langkah. Mata indahnya menatap Siye Yue. Suara mendesing. Saat Mo Yan Wushang mundur, Kin Yin juga tiba. Dia datang ke sisi Mo Yan Wushang dan dengan dingin berteriak pada Siye Yue. Siye Yue. Jangan pergi terlalu jauh. Sebagai seorang senior, Anda menindas yang muda. Apakah Anda tidak merasa malu menindas Zuowen? 1103. Domain Wilayah Udara Terlarang. Kin Yin dan Mo Yan Wushang, Master Pavilion dari Pavilion Tinta Wangi, juga ada di sini. Mata semua orang tertuju pada Mo Yan Wushang dan Kin Yin. Saat Evel Moon berbicara, identitas Kin Yin dan Mo Yan Wushang juga terungkap. Mo Yan Wushang, Kin Yin, dan Evel Moon, pemimpin dari empat kekuatan terkuat di pengadilan luar, sebenarnya datang secara tiba-tiba. Hanya Diba, pemimpin pavilion dari Pavilion Kaisar, yang tidak muncul di sini karena dia sedang mengasingkan diri. Tiga Master Pavilion datang tiba-tiba. Apakah mereka semua ada di sini untuk Zuowen? Setelah mengenali identitas Mo Yan Wushang dan Kin Yin, banyak orang di bawah panggung terkejut. Mereka juga dapat melihat bahwa ketiga Master Pavilion ada di sini untuk Zuowen, sementara Liu Qing diabaikan oleh ketiga Master Pavilion. Melihat perhatian ketiga Master Pavilion tertuju pada Zuowen, wajah Liu Qing benar-benar muram. Bagaimanapun, dia adalah Master Pavilion ketiga dari Pavilion Kaisar. Meskipun mereka bertiga adalah pemimpin dari tiga pavilion lainnya, mengabaikannya seperti ini masih membuat pipi Liu Qing terbakar. Meskipun dia sangat tidak senang, Liu Qing tentu saja tidak berani menunjukkannya. Bagaimanapun, dia hanyalah Master Pavilion ketiga dari Pavilion Kaisar dan jauh dari memenuhi syarat untuk melakukan percakapan yang setara dengan Evel Moon dan dua lainnya. Jika di badan DC ada di sini, mereka mungkin memenuhi syarat untuk menyela. Evel Moon melirik Mo Yan Wushang dan Kin Yin dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kalian berdua berencana menjadi musuhku demi Zuowen? Bukannya kami bermusuhan denganmu, tapi kamu sudah bertindak terlalu jauh. Bagaimanapun, Anda adalah seorang senior, dan Zuowen hanyalah mahasiswa baru. Tidakkah Anda merasa bahwa Anda merendahkan reputasi Anda sebagai pemimpin pavilion Hau Yue Pavilion dengan menindas yang lemah? Kata Mo Yan Wushang Ding Yin. Kamu bilang aku menindas yang lemah. Evel Moon menyipitkan matanya dan segera mengalihkan perhatiannya ke Zuowen. Dia berkata, saya tidak perlu berurusan dengan semut semacam ini. Kalian berdua tidak perlu menyentuh domain pembatas udara ini. Jika dia bisa menghancurkannya, saya akan melepaskannya. Jika dia tidak bisa, maka domain yang membatasi udara akan meledak setelah 30 menit. Kekuatannya cukup untuk membunuh guru surgawi di puncaknya. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang menjadi dingin. Evel Moon benar-benar kejam. Pada pandangan pertama, orang dapat mengetahui bahwa kekuatan domain kedap udara sangatlah mengerikan. Terlebih lagi, penghancuran dirinya dapat membunuh guru surgawi di puncaknya. Ini hanyalah tujuan membunuh Zuowen. Jika bukan karena keajaiban, Zuowen akan hancur. Bocah ini benar-benar pembuat onar. Aku tidak tahu apa yang telah dia lakukan terhadap Evel Moon. Bahkan Evel Moon pun datang untuk menghadapinya. Melihat pemandangan ini, mata Liu Qing dipenuhi dengan rasa senang. Sekarang, dia tidak sabar menunggu Zuowen mati. Sekarang setelah Evel Moon mengambil tindakan, dia merasa jauh lebih nyaman karena dia tahu bahwa Zuowen pasti tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Bulan jahat. Anda sudah bertindak terlalu jauh. Mata indah Moyan Wuxiang sangat suram. Domain pembatas udara yang diberikan Evel Moon pada Zuowen sangat kuat. Meskipun dia cukup optimis terhadap Zuowen, dia juga tahu bahwa kemungkinan Zuowen melarikan diri dari domain pembatas udara sangat kecil. Evel Moon bermaksud membunuh Zuowen. Bulan jahat. Akademi memiliki aturan bahwa siswa tidak diperbolehkan membunuh satu sama lain. Tindakanmu terlalu berlebihan. Soft sound juga sangat tidak senang. Evel Moon tersenyum dingin dan berkata, Jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Domain pembatas udara ini berada di bawah kendali saya. Ketika ia menghancurkan dirinya sendiri, saya tidak akan mengambil nyawa semut tersebut, tetapi hal tersebut tidak dapat dihindari jika ia menjadi lumpuh. Tentu saja, jika kalian berdua mengambil tindakan, maka saya tidak akan tinggal diam. Kalian berdua tetap bukan lawan saya. Wajah Moyan Wuxiang dan soft sound jelek. Kekuatan Evel Moon jauh lebih kuat dari mereka berdua. Bahkan jika keduanya bergabung, kecil kemungkinannya mereka akan menjadi lawan Evel Moon. Oleh karena itu, mereka berdua tidak berdaya meskipun mereka menginginkannya. Pada saat ini, Zua Wen di domain pembatasan udara tiba-tiba berbicara. Zua Wen menganggup kepada Moyan Wuxiang dan soft sound dan berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih atas kebaikan Anda, Nona Wuxiang dan soft sound. Biarkan saya, Zua Wen, memecahkan sendiri situasi ini. Setelah mengatakan itu, Zua Wen menoleh untuk melihat Evel Moon dan berkata dengan tatapan dingin, kamu baru saja mengatakan bahwa selama aku menghancurkan domain pembatas udara ini, itu sudah cukup, kan? Evel Moon menatap Zua Wen dengan dingin dan berkata, itu pasti. Aku tidak pernah mengingkari janjiku. Jika semut seperti Anda dapat melanggar domain yang membatasi udara ini, saya secara alami akan menepati janji saya dan tidak menyerang Anda. Bagus. Saya harap Anda dapat menepati janji Anda. Jangan merusaknya seperti penjahat. Zua Wen melontarkan kata-kata ini dengan cukup serius. Segera, tatapannya menjadi sangat serius saat dia melihat domain pembatas udara yang melilitnya. Kekuatan ini sangat aneh. Itu seperti tali takasat mata yang mengikat Zua Wen dari ujung kepala sampai ujung kaki, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu dapat yakin bahwa aku tidak perlu mengingkari janjiku kepadamu, karena dengan kekuatanmu, mustahil bagimu untuk keluar dari domain pembatas udara ini, kata Evel Moon dengan bangga. Zua Wen menganggup dan segera mengabaikan Evel Moon. Sebaliknya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada domain pembatas udara di sekitarnya. Momentum pembantaian. Zua Wen berteriak dengan suara rendah. Pergelangan tangan kanannya sedikit tertekuk. Segera, pedang tujuh pembunuh, dibawah pengaruh momentum pembantaian, mengeluarkan suara mendengung dan tersapu dengan keras. Lautan darah menyebar dari kehampaan dan membungkus seluruh pedang tujuh pembunuh. Suara mendesing. Pedang tujuh pembunuh menerobos udara dan meluncur menuju penghalang di tepi domain pembatas udara. Ledakan. Ledakan rendah terdengar. Segera, lintasan Seven Kills Sabre terhenti. Itu meledak di penghalang domain pembatasan udara. Sebuah kekuatan dahsyat meletus, namun tidak berpengaruh pada domain pembatas udara. Suara mendesing. Bila tujuh pembunuhan meraung dan melesat ke belakang dan sekali lagi mendarat di tangan Zua Wen. Alisnya terkatup rapat. Penghalang dari domain langit terlarang ini benar-benar kuat. Pedang tujuh pembunuhan, yang mengeluarkan aura pembunuhan, sebenarnya tidak mampu menggoyakannya sama sekali. Dengan kekuatanmu, tidak realistis bagimu untuk menggoyahkan penghalang dari domain pembatas udara. Bulan jahat mencibir. Namun, mata Zua Wen berbinar dingin saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Jika iya, kamu bisa diam. Jangan mengira kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu lebih kuat dariku. Dilihat dari penampilanmu, kamu setidaknya 4 atau 5 tahun lebih tua dariku. Pada usia ini, Anda belum menerobos ke alam kaisar. Apakah kamu tidak merasa malu? Sekarang, kamu memamerkan kekuatan dan keperkasaanmu di depan seorang pejuang yang lebih lemah darimu. Apakah kamu merasa bangga? Wajah bulan jahat membeku. Rupanya, dia tidak menyangka Zua Wen akan berbicara kepadanya sedemikian rupa. Matanya tiba-tiba menunjukkan sentuhan dingin. Kamu terus saja keras kepala. Setelah 30 menit, domain pembatas udara akan meledak. Lalu, kamu akan mendapat masalah. Evil Moon berkata dengan dingin dan tidak lagi berbicara. Sebaliknya, dia menatap Zua Wen dengan acuh-ta'acuh. Dia sangat percaya diri dengan domain pembatas udara miliknya. Meskipun itu hanya sebagian dari kekuatan di tubuhnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Zua Wen. Orang-orang di sekitar juga menggelengkan kepala sambil menghela nafas. Mereka tidak bisa berkata-kata karena Zua Wen berani memprovokasi Evil Moon dalam situasi berbahaya seperti itu. Apakah dia tidak mencari kematian? Bentuk naga Zua Wen menggunakan wujud manusia naga kali ini. Kekuatan di tubuhnya tiba-tiba meningkat ratusan dan ribuan. Pukulannya memiliki kekuatan ribuan pound. Itu sedikit mengguncang penghalang domain pembatas udara, yang mengejutkan Evil Moon. Jiwa naga Apakah jiwa armor orang ini adalah jiwa naga? Evil Moon memperlihatkan ekspresi bijaksana, tapi dia masih sangat percaya diri. Bahkan jika Zua Wen menggunakan jiwa naga, tidak akan mudah untuk sepenuhnya menghancurkan domain pembatas udara. Perjuanganmu sia-sia, menurutku sebaiknya kamu menyerah saja. Melihat Zua Wen, yang mengguncang domain pembatas udara tetapi tidak menghancurkannya, sudut mulut Evil Moon penuh dengan sarkasme. Zua Wen menutup telinga terhadap kata-kata Evil Moon. Dia tidak memperhatikan mereka sama sekali. Sebaliknya, dia menggunakan berbagai cara untuk menyerang domain pembatas udara. Namun, Zua Wen kecewa karena domain pembatas udara ternyata lebih kuat dari yang dia duga. Meskipun dia bisa mengguncangnya, sangat sulit untuk menghancurkannya sepenuhnya. Waktu berlalu dengan lambat, dan 30 menit segera berlalu. Banyak penonton yang menggelengkan kepala. Waktunya hampir habis. Domain pembatas udara akan meledak. Zua Wen benar-benar hancur. Bulan jahat, itu sudah cukup. Moyan Wushang juga cemas. Dia menginjak kekosongan dan bergegas menuju domain pembatas udara lagi. Dia bermaksud memecahkannya sendiri. Huh. Bulan jahat mencibir. Dia melangkah keluar dan memblokir di depan Moyan Wushang. Telapak tangan kanannya meledak, dan energi hitam dimuntahkan, meledak ke arah Moyan Wushang. Moyan Wushang menggigit bibir bawahnya dan juga melontarkan telapak tangannya. Tiba-tiba, kedua telapak tangan bertabrakan, dan kekuatan mengerikan meledak. Badai yang mengerikan melanda keduanya. Moyan Wushang mundur beberapa langkah sambil mengerang teredam. Evil Moon diam seperti gunung, menatap Moyan Wushang dengan acuh tak acuh. Kamu, Moyan Wushang cemas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kekuatan Evil Moon lebih kuat dari miliknya. Dia tidak bisa menembus pertahanan Evil Moon dan mencapai domain pembatas udara. Kau tidak bisa mendekati domain pembatas udara. Aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan mengambil nyawa semut ini, jadi jangan melakukan perjuangan yang sia-sia, kata Evil Moon dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Moyan Wushang berhenti di tempatnya. Wajah cantiknya penuh ketidakpastian. Matanya yang indah tertuju pada sosok Zuawan di domain pembatasan udara. Matanya penuh kekhawatiran. Sepertinya tidak banyak waktu tersisa. Aku hanya bisa mencoba ini. Zuawan juga merasakan mendesaknya waktu. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengulurkan tangan kanannya, dan dengan lembut menyentuh dahinya. Tiba-tiba, gelombang energi pikiran meledak, dan energi pikiran ini menjadi semakin kuat. Itu membentuk badai energi pikiran yang mengerikan di kekosongan di belakang Zuawan. Energi pikiran yang sangat kuat. Anak ini juga seorang Master Arcana. Merasakan gelombang energi pikiran, banyak penonton yang terkejut. Ketika energi pikiran Zuawan mencapai batasnya, wajah Evil Moon dan yang lainnya membeku. 1104. Peledakan diri. Ledakan. Kekuatan pikiran seluas lautan meledak dari istana Niwan Zuawan, mengoyak udara di sekitarnya dan mengeluarkan suara siulan yang tajam. Adegan ini tentu saja menarik perhatian semua orang. Kekuatan pikiran tingkat ke-6 kecil. Kekuatan pikiran Zuawan begitu kuat. Liu Qing melihat pemandangan ini, ekspresinya tidak yakin. Dia merasakan rasa terhina di hatinya. Anak ini tidak menggunakan kekuatan pikiran yang begitu kuat saat mereka bertarung. Jelas, di mata Zuawan, dia tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi Liu Qing. Terlebih lagi, jika Zuawan menggunakan kekuatan pikirannya pada saat yang sama, akan lebih mudah baginya untuk mengalahkan Liu Qing. Memikirkan hal ini, suasana hati Liu Qing menjadi semakin tidak menyenangkan. Sepertinya dia telah meremehkan Zuawan sejak awal. Saya ingat 4 hari yang lalu, seorang arcanis tingkat ke-6 baru dipromosikan di Menara Arcane. Mungkinkah orang itu adalah Zuawan? Setelah beberapa saat keheranan, beberapa dari mereka tiba-tiba teringat sesuatu. Itu adalah masalah arcana master level 6 tingkat lanjut yang baru dari Menara Arcana 4 hari lalu. Rupanya, arcana master level 6 ini adalah murid terakhir Grandmaster Lan Miao di lantai 6. Namun, Menara Arcane adalah pasukan khusus yang independen dari Akademi. Para siswa di Akademi yang bukan dari Menara Arcane jarang melakukan kontak dengan kekuatan ini. Selain itu, Menara Arcane sangat sederhana, sehingga banyak orang di Akademi hanya mengetahui sedikit tentang apa yang terjadi di Menara Arcane. Namun, ada banyak siswa di Akademi yang mengembangkan seni bela diri dan kekuatan pikiran, jadi mereka tahu sedikit tentang apa yang terjadi di Menara Arcane 4 hari lalu. Mereka hanya mendengar bahwa ada arcanis tingkat ke-6 yang baru, tetapi mereka tidak tahu siapa arcanis tingkat ke-6 yang baru ini. Sekarang Zuawan telah menunjukkan kekuatan pikiran tingkat ke-6, orang-orang di sekitar dengan cepat memikirkan arcanis tingkat ke-6 yang baru di Menara Arcane. Moyan Wushang dan Sofnot juga sedikit terkejut. Kekuatan seni bela diri Zuawan sudah cukup menakutkan. Bagaimanapun, dia berada di puncak tahap yang mulia emas dan telah mengalahkan Liu Qing, yang berada di peringkat ke-30 dalam daftar Master Surgawi. Dia sudah dianggap jenius. Namun, jenius seni bela diri seperti itu sebenarnya adalah seorang arcanis tingkat ke-6 kecil. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai kejeniusan, tapi keanehan alam. Kemungkinan besar, bahkan di Menara Arcana, tidak ada arcanis semuda Zuawan yang mampu mencapai ketinggian Zuawan. Anak kecil ini, dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Qingyin menggelengkan kepalanya sedikit saat dia berbisik karena terkejut. Moyan Wushang, yang berada di sebelah Sofnot, tersenyum cerah. Zuawan memberinya kejutan. Zuawan apakah ini studionya? Moyan Wushang Studio, Moyan Wushang Yusang. Moyan Moyan Wushang punya Moyan Studio Studio, Moyan, Moyan Wushang telah menonton. Ini karena Zuawan tidak memiliki latar belakang. Dia tidak memiliki banyak sumber daya untuk disiasiakan. Semua yang dimilikinya diperoleh dengan mempertaruhkan nyawanya. Moyan Wushang memahami betapa besarnya penderitaan Zuawan untuk mencapai titik ini. Oleh karena itu, ketika dia melihat pencapaian Zuawan semakin tinggi, Moyan Wushang merasakan sedikit kelegaan di hatinya. Di saat yang sama, dia merasakan sedikit kesedihan. Dia tahu bahwa hati pemuda ini ditempati oleh orang lain. Ledakan, ledakan. Energi mental yang mengerikan melonjak, dan kemudian penghalang ruang terlarang bergetar hebat. Kali ini, getarannya jauh lebih hebat dari sebelumnya. Bahkan hati Evil Moon bergetar. Zuawan mengembangkan kitab suci 10.000 derivasi, sehingga energi spiritualnya dapat dipecah menjadi hampir seribu helai. Energi spiritualnya jauh lebih kuat daripada energi spiritual Master Arcana tingkat 6 yang kurang berhasil. Meskipun dia masih belum bisa dibandingkan dengan Master Arcana sukses besar tingkat 6, perbedaannya tidak terlalu besar. Meskipun penghalang ruang terlarang bergetar hebat kali ini, namun tetap tidak pecah. Melihat pemandangan ini, Evil Moon menjadi rileks, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mengejek. Zuowen bahkan melepaskan kekuatan mental alam bawah tingkat 6. Tentu saja, ini harus menjadi pilihan terakhirnya. Bahkan dengan cara seperti itu, dia masih tidak bisa menembus domain pembatas udara. Menurut Evil Moon, Zuowen pasti sudah menghabiskan semua triknya. 10.000 kitab suci turunan, perkalian. Merasakan kegigihan penghalang luar angkasa terlarang, Zuowen tidak menahan diri lagi. Sebaliknya, dia menggunakan kitab suci 10.000 derivasi. Gelombang energi mental melonjak, dan hampir seribu helai arcana Master tingkat 6 yang kurang sukses berkumpul di sekitar Zuowen. Untuk sesaat, suasana penghalang ruang terlarang menjadi stagnan hingga ekstrim. Merusak. Suara acu-ta'acu terdengar di penghalang ruang terlarang. Segera, penghalang luar angkasa terlarang, yang sekoko emas dan batu, bergetar hebat lagi. Getaran ini mulai menyebar ke sekeliling, menyebabkan sekeliling platform pertarungan sedikit bergetar. Retakan. Tiba-tiba, retakan mulai muncul di penghalang-penghalang ruang terlarang. Seperti jaring laba-laba, retakan mulai menyebar, menarik perhatian semua orang. Apakah penghalang luar angkasa terlarang akan hancur? Melihat pemandangan ini, semua orang menantikannya, mata mereka penuh keheranan. Wajah Evil Moon juga menegang. Matanya berkedip-kedip, terutama saat dia melihat retakan yang mulai menyebar ke seluruh penghalang ruang terlarang. Matanya menunjukkan sentuhan dingin. Ini akan pecah. Qin Yin dan Moyan Wuxiang saling memandang dan melihat sedikit kejutan di mata satu sama lain. Meledak. Saat penghalang kedap udara hendak pecah, Evil Moon dengan lembut melontarkan kata ini. Kemudian, domain kedap udara mulai melonjak dengan energi ledakan yang mengerikan. Mula-mula berkontraksi, lalu tiba-tiba mengembang, dan langsung meledak. Zhuowen, yang mengendalikan energi mentalnya untuk menerobos domain wilayah udara terlarang, juga merasakan kekuatan ledakan yang mengerikan di dalam domain wilayah udara terlarang. Pupil matanya menyusut hingga seukuran jarum, dan firasat kuat muncul di benaknya. Tiba-tiba, kekuatan mental di sekitarnya menyusut dan melindungi tubuhnya. Kemudian, tangan kanan Zhuowen menyentuh dahinya dan mengeluarkan jade koldron armor soul. Dia mengekstraksi 81 sinar kekuatan naga, yang mengelilingi tubuh Zhuowen, membentuk domain naga. Bayangan naga mengelilinginya. Ledakan. 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 Ledakan mengerikan itu terdengar seperti guntur yang teredam. Kemudian, riak yang menggetarkan jiwa menyebar ke segala arah, menyebabkan banyak orang di sekitar platform pertarungan menunjukkan ketakutan di mata mereka. Dan mundur. Kekuatan ledakannya terlalu mengerikan. Hanya riak energi yang keluar dari ledakan membuat semua orang sedikit ketakutan. Bulan jahat. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini bahkan belum setengah jam, dan Anda benar-benar menyebabkan penghalang luar angkasa terlarang meledak. Moyan Wushang dan Qin Yin terkejut pada awalnya, tapi kemudian mereka menatap Evil Moon, yang tidak jauh darinya. Mereka secara alami tahu bahwa penghalang luar angkasa terlarang meledak terlebih dahulu karena Evil Moon. Evil Moon dengan lembut mengetukkan jari tangan kanannya dan berkata dengan acuh tak acuh, waktunya hampir habis. Mengapa tidak bisa meledak sekarang? Hanya dapat dikatakan bahwa Zuawan terlalu lambat. Jika dia bisa menembus penghalang ruang terlarang lebih awal, dia tidak akan menanggung ledakan mengerikan seperti itu. Bulan jahat. Aku tidak menyangka kamu begitu hina. Masih ada waktu setengah jam sebelum waktunya habis, dan Zuawan akan melarikan diri. Anda memilih untuk meledak saat ini. Jelas sekali, Anda ingin membunuh Zuawan. Mo Yan Wushang sangat marah hingga tubuh halusnya bergetar. Metode Evil Moon terlalu tercela. Banyak penonton memandang Evil Moon dengan ekspresi aneh. Mo Yan Wushang benar. Waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa belum habis, tetapi zona larangan terbang telah meledak terlebih dahulu. Dalam situasi seperti ini, selama seseorang tidak bodoh, orang dapat membayangkan bahwa itu adalah ulah Evil Moon. Mata Evil Moon menjadi gelap saat mendengar ini. Dia berkata dengan dingin, Mo Yan Wushang. Saya pikir sebaiknya Anda tidak memfitnah orang lain. Semakin dekat waktunya dengan waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, semakin tidak stabil penghalang ruang terlarang tersebut. Anda hanya bisa menyalahkan nasib buruk Zuawan. Pada saat kritis ini, dia memicu faktor tidak stabil dari penghalang luar angkasa terlarang, menyebabkannya meledak terlebih dahulu. Kamu benar-benar memalukan bagi orang nomor satu di daftar penguasa surgawi. Mo Yan Wushang berkata dengan dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju pusat ledakan. Dia bermaksud memadamkan energi ledakan dan menyelamatkan Zuawan. Tatapan Evil Moon dingin, tapi sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran. Ledakan zona larangan terbang adalah yang terkuat pada awalnya. Zuawan mungkin sudah menemui ajalnya pada saat ledakan terjadi. Jika Mo Yan dari Wushang pergi sekarang, itu akan sia-sia. Suara mendesing. Mo Yan Wushang tiba di pusat ledakan dalam sekejap. Dia mengulurkan tangannya dan menekan ke bawah. Gelombang energi yang beriak menyembur keluar. Energi yang beriak secara diam-diam mengalir ke dalam energi ledakan. Perasaan sejuk menyebar dari energi yang beriak. Segera, semua orang melihat energi ledakan mulai menyusut. Akhirnya, ia sepenuhnya dimusnahkan di udara oleh energi riak Mo Yan Wushang. Apa yang terjadi dengan Zuawan? Tatapan sejumlah orang tertuju ke atas setelah energi ledakan tersebar. Segera, mereka melihat sosok yang dikelilingi oleh sosok naga yang tak terhitung jumlahnya perlahan melangkah maju. Sosok naga di sekitar sosok ini menghilang setelah energi ledakan tersebar, memperlihatkan wajah yang halus dan tampan. Melihat wajah ini, tatapan Evil Moon membeku. Bahkan banyak orang di bawah panggung pertempuran pun tercengang. Orang ini tidak lain adalah Zuawan. Dia tidak mati di bawah energi ledakan tadi. Saat ini, wajah Zuawan pucat. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Meski selamat dari ledakan, situasinya tidak begitu baik. Untungnya, reaksi Zuawan cukup cepat. Setelah ledakan penghalang ruang terlarang, dia menarik seluruh energi mentalnya dan memanggil domein naga. Baru setelah itu dia melindungi dirinya agar tidak terkoyak oleh energi ledakan yang mengerikan. Zuawan, apakah kamu baik-baik saja? Moyan Wuxiang bertanya dengan sedikit khawatir. Menarik napas dalam-dalam, Zuawan melambaikan tangannya. Segera, tatapan dinginnya tertuju pada Evil Moon. Dia berkata dengan dingin, Senior Evil Moon benar-benar bagus. Anda lihat bahwa saya akan menerobos penghalang ruang terlarang sebelum waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Senior Evil Moon sangat tercelah sehingga memicu penghalang ruang terlarang terlebih dahulu untuk menghancurkan diri sendiri. Saya benar-benar mengalami metode tercelah seperti itu. Saat Zuawan mengatakan ini, tatapan orang-orang di sekitarnya menjadi semakin aneh saat mereka melihat bulan jahat. Bahkan Zuawan, sebagai orang yang terlibat, mengatakan ini. Jelas sekali, Evil Moon lah yang menyebabkan ledakan dini di domen pembatasan langit. 1105 Keraguan Evil Moon juga merasakan penghinaan di mata orang-orang di sekitarnya. Wajahnya tiba-tiba menjadi suram dan dia berkata, Saya sudah mengatakan bahwa penghancuran diri dini bukanlah salah saya. Kekuatan mental andalah yang memicu ledakan terlebih dahulu. Kamu berani melakukannya tapi jangan berani mengakuinya. Kamu memang jenius teratas dalam daftar penguasa surgawi, kata Zuawan Sinis. Sarkasma dalam kalimat ini sangat kuat. Meskipun Evil Moon berkulit cukup tebal, dia tidak bisa menahannya. Matanya sangat suram. Ledakan Apakah kamu harus memfitnahku, semut kecil? Kalau begitu, saya akan memberi Anda pelajaran dan memberi tahu Anda akibat memfitnah orang lain. Bulan jahat berteriak dengan dingin. Yuan Power yang menakutkan melonjak dan suara seperti guntur teredam keluar dari tubuhnya. Kemudian, dia menginjak tanah dengan kaki kanannya dan muncul di depan Zuawan seolah-olah dia telah berteleportasi. Bulan jahat Jangan pergi terlalu jauh. Baru saja, Anda mengatakan bahwa setelah Zuawan menerobos domain penyegel udara, Anda tidak akan mempersulitnya. Sekarang, kamu menyerang lagi. Apakah kamu punya rasa malu? Mo Yan Wuxiang berteriak dengan marah dan berdiri di depan Zuawan. Melihat Evil Moon di depannya, matanya yang indah penuh amarah. Evil Moon telah mengingkari janjinya berulang kali, yang menyebabkan Mo Yan Wuxiang merasakan rasa jijik yang kuat. Awalnya saya berencana untuk melepaskan semut ini. Sayangnya, orang ini tidak mengetahui besarnya langit dan bumi dan berani memfitnah saya. Jika saya tidak memberinya pelajaran, dimanakah martabat pavilion Hao Yue saya? Minggir Mata Evil Moon acuh tak acuh. Gumpalan cahaya hitam keluar dari tangan kanannya dan segera bergegas menuju Mo Yan Wuxiang. Angin palem yang menakutkan membelah udara dan mengeluarkan suara robekan yang tajam. Mata indah Mo Yan Wuxiang membeku. Dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan juga mengulurkan telapak tangannya. Yuan Power yang beriak melawan arus dan bertabrakan dengan telapak tangan kanan Evil Moon. Segera, ledakan yang sangat dahsyat terjadi. Minggir Kata bulan jahat acuh tak acuh. Yuan Power melonjak keluar dari telapak tangannya dan didorong hingga ekstrim. Kemudian, Mo Yan Wuxiang terdorong mundur oleh gelombang kekuatan yang mengerikan ini. Semut kecil Anda hanya tahu bagaimana berdiri di belakang seorang wanita. Di masa lalu, itu adalah Chen Sui. Sekarang, Mo Yan Wuxiang Anda cukup menjanjikan. Setelah memaksa Mo Yan Wuxiang Mo Yan Wuxiang, tatapan dingin Evil Moon tertuju pada Zua Wen. Setelah mengucapkan kata-kata ini, kekuatan telapak tangan yang ganas tidak berubah. Zua Wen Ekspresi Zua Wen berubah drastis saat dia melihat telapak tangan itu semakin mendekat. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Evil Moon. Zua Wen tidak diragukan lagi berada dalam posisi yang dirugikan dengan keberadaan seperti itu. Domein Naga-Naga Zua Wen mengeluarkan raungan pelan, dan bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuhnya mulai berputar, membentuk lapisan pertahanan yang sangat menakutkan. Telapak tangan Evil Moon dengan kejam membekas pada bayangan naga. Segera setelah itu, suara mendengung yang sangat tragis muncul. Zua Wen mengerang teredam saat dia mundur ke dalam kehampaan. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Kekuatan Domein Naga cukup untuk menahan serangan ahli kaisar realem tingkat rendah. Namun, Domein Naga hancur ketika dikepung oleh jin tertinggi dan tiga lainnya. 81 naga aura rusak pada tingkat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kekuatan pertahanannya tidak sebaik sebelumnya. Ditambah dengan penghancuran diri Domein Langit terlarang, dapat dikatakan bahwa Domein Naga kini menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Jika ia ingin memulihkan kekuatan aura naga di masa depan, ia perlu dipelihara di Kuali Giok untuk waktu yang lama. Hem, Anda memiliki beberapa keterampilan dalam pertahanan Anda. Mari kita lihat apakah kamu dapat menahan serangan saya berikutnya. Bulan jahat tersenyum dingin. Dia menginjak kakinya dan melepaskan telapak tangannya yang lain. Permukaan telapak tangan ini ditutupi dengan Yuan Power hitam yang aneh. Warna hitam pekat terus mengalir di telapak tangan. Kemudian, ia menghantam Domein Naga dengan keras. Yang paling, Domein Naga Zuowen hancur di bawah telapak tangan ini. Zuowen mengambil beberapa langkah di udara dan terbang mundur. Namun, Evil Moon seperti belatung yang menempel di tulang Zuowen. Angin palem yang dibungkus dengan Yuan Power hitam tiba tepat waktu seperti ular berbisa di kegelapan. Bulan jahat. Anda sudah bertindak terlalu jauh. Hentikan. Mo Yan Wushang bergegas maju lagi. Sinar cemerlang muncul dari dalam alisnya. Itu berubah menjadi drum besar setinggi manusia. Permukaan drum itu seperti pesawat ulang-alik. Itu jelas armor soul milik Mo Yan Wushang. Saat ini, Qin Yin datang ke sisi Mo Yan Wushang. Dia juga melepaskan armor soul miliknya. Armor soul Qin Yin adalah sitar kuno. Kelima jarinya dengan lembut memetik senarnya. Itu berubah menjadi suara pembunuhan yang bergulir. Berdengung. Berdengung. Mo Yan dari Wushang dan Sofnot saling memandang. Salah satu dari mereka menabu beduk, sementara yang lain memetik sitar. Suara gendang yang menggelegar dan suara sitar yang jernih dan merdu berpadu satu sama lain, membentuk sebuah simfoni yang menakutkan yang menakutkan seperti gunung. Saat simfoni ini bergema, seluruh ruangan menjadi stagnan. Gelombang suara yang bergulung-gulung-bergulung-gulung seperti tsunami. Banyak orang di bawah panggung berdiri jauh dan melihat pemandangan ini dengan kaget. Menggunakan cara musik sebagai serangan adalah cara yang tidak terlihat untuk membunuh orang. Di antara kerumunan tersebut, cukup banyak orang yang menutup telinga karena kesakitan setelah mendengar gelombang suara tersebut. Darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Jika bukan karena seseorang yang menarik mereka lebih jauh pada waktunya, orang-orang ini akan mati di bawah gelombang suara. Cara musik tidak terlihat. Jika Mo Yan Wuxiang dan Qin Yin mengincar orang-orang yang hadir, hanya sedikit orang yang bisa bertahan hidup di bawah gelombang suara. Hem, kalian berdua benar-benar menggunakan armor souls untuk Zwa Wen. Kamu sungguh berani. Melihat kekuatan gelombang suara yang menyelimuti tubuhnya, telapak tangan kanan Evil Moon, yang awalnya menyerang, berhenti. Matanya dipenuhi rasa dingin. Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan sopan. Langit misterius bulan hitam. Saat dia berbicara, cahaya hitam memancar dari antara alis Evil Moon. Segera, bulan sabit hitam muncul di belakangnya. Begitu bulan sabit ini muncul, seluruh ruang di sekitarnya meredup, seolah-olah awan hitam menutupi ruang tersebut. Celepuk. Celepuk. Saat bulan hitam ini muncul, gravitasi seluruh ruang angkasa meningkat hingga ekstrim. Banyak orang di sekitar bahkan berlutut di tanah di bawah tekanan yang berat ini. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Armor soul macam apa yang dimiliki Evil Moon? Dan kekuatannya sangat menakutkan. Tekanan berat yang meresap di udara membuat mereka tanpa sadar berlutut di tanah di kejauhan. Tentu saja, ada sejumlah kecil orang yang lebih kuat dan tidak berlutut di bawah tekanan berat ini. Misalnya Liu Qing. Tangan kanannya menopang tombak besi hitam dan lututnya sedikit ditekuk. Dahinya dipenuhi keringat dingin dan kakinya gemetar, namun dia memaksakan diri untuk tidak berlutut. Bagaimana Evil Moon bisa begitu menakutkan? Meskipun Liu Qing tahu bahwa Evil Moon, yang menempati peringkat pertama dalam daftar Master Surgawi, pasti kuat, dia sekarang menyadari bahwa jarak antara dia dan Evil Moon sangat besar. Itu seperti jurang. Tekanan ini saja sudah membuatnya sulit untuk berdiri, apalagi melawan Evil Moon. Begitu bulan hitam muncul, jiwa armor Moyan Wuxiang dan suara lembut ditekan dengan kuat. Suara pembunuhan yang mengerikan juga tiba-tiba berakhir. Orang ini menjadi lebih kuat lagi. Kedua wanita itu menahan tekanan mengerikan yang ditimbulkan oleh bulan hitam. Mata indah mereka dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka melihat ke arah Sieyue. Kekuatan Sieyue juga melampaui ekspektasi mereka. Evil Moon biasanya sendirian dan keberadaannya misterius. Meskipun ia menduduki peringkat pertama dalam daftar Guru Surgawi, Moyan Wuxiang, yang menduduki peringkat ketiga, dan Soft Sound, yang menduduki peringkat keempat, belum pernah bertarung dengannya. Hanya Diba, Master Pavilion Agung dari Pavilion Kekaisaran, yang menantang Evil Moon. Hasilnya adalah setelah Diba menantang Evil Moon, dia mengasingkan diri dan tidak keluar. Pengasingannya berlangsung selama satu tahun. Setelah dia keluar dari pengasingan, Diba tidak menantang Evil Moon lagi. Jelas sekali, Diba telah gagal dalam tantangannya. Kekuatan Evil Moon membuat Diba tidak berani menantangnya untuk kedua kalinya. Kesenjangan antara kalian berdua terlalu besar. Saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak gegabuh. Evil Moon melirik Moyan Wuxiang dan Soft Sound dengan acuh-ta'acuh dan mengabaikan mereka. Kedua wanita tersebut memiliki latar belakang yang kuat di Akademi. Evil Moon tidak bisa menangani mereka karena masalah sekecil itu. Targetnya hanya Zua Wen. Pada saat ini, Zua Wen juga berada di bawah tekanan berat dari bulan hitam. Tekanannya sungguh menakutkan. Meskipun kekuatan Zua Wen tidak lemah, dia masih tertekan. Peraturan Akademi melarang pembunuhan, jadi jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Selain itu, semut sepertimu tidak pantas menerima Chensue. Menurutku kamu harus mengenal dirimu sendiri. Sebaiknya kamu tidak mengganggu Chensue di masa depan. Bagaimanapun, aku, bulan jahat, akan segera mencapai alam kaisar. Setelah memasuki halaman dalam, Chensue akan menjadi milikku. Evil Moon berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatap Zua Wen dengan acuh-ta'acuh. Dia melanjutkan, Hari ini, saya hanya akan memotong salah satu lenganmu sebagai pengingat. Setelah mengatakan itu, Evil Moon mengulurkan tangan kanannya dan meraih lengan kanan Zua Wen, ingin merobeknya. Diagram sungai. Murid Zua Wen menyusut dan dia berteriak dengan suara rendah. Tiba-tiba, river diagram arai di Kuali Giok diaktifkan olehnya. Raungan naga terdengar dan kemudian seekor kuda naga bergegas keluar dari Kuali Batu Giok. Ia membawa diagram sungai di punggungnya dan menginjak sungai kuning, bergegas menuju bulan jahat. Hah! Evil Moon jelas tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia mendengus dingin dan mengubah momentum telapak tangan kanannya. Dia membantingnya ke arah kuda naga. Bang! Kuda naga itu sangat kuat. Evil Moon hanya merasakan telapak tangan kanannya menempel di gunung. Buk! 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 Evil Moon mulai mundur, selangkah demi selangkah. Kuda naga bergegas maju seolah tidak mengenal kelelahan. Kait bulan. Evil Moon melontarkan kata-kata ini dengan acuh tak acuh. Bulan hitam yang tergantung di kehampaan di belakangnya menukik ke bawah seperti kail dan meremukkan punggung kuda naga. Aduh! Bulan hitam mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Ia menekan kuda naga, menyebabkannya berlutut di tanah dan mengaum dengan marah. Engah! Zuawan memuntahkan seteguk darah. Dia baru saja mendapatkan river diagram Array dan belum mempraktikannya sama sekali. Dia hanya bisa melepaskan bayangan kuda naga di diagram sungai. Kekuatan yang bisa dia gunakan sangat terbatas. Masuk akal jika dia ditekan oleh Evil Moon. Kamu memiliki beberapa keterampilan, tetapi keterampilan itu masih terlalu lemah untukku. Evil Moon tersenyum dingin dan mengabaikan bayangan kuda naga yang tertekan di bawah bulan hitam. Dia menginjak tanah dan kembali ke langit di atas Zuawan. Dia membanting telapak tangannya lagi ke lengan kanan Zuawan, berniat untuk menghancurkannya. Apakah aku harus mengeluarkan pisau pelanggar sumpah pembunuhan? 1106. Pelecehan dengan kekerasan Pedang pelanggaran pantang menyembeli adalah senjata kaisar bermutu tinggi. Senjata kaisar tingkat ini adalah harta langka bahkan di Akademi. Setelah Zuawan menggunakan harta karun seperti itu di Akademi, sulit untuk menjamin bahwa harta itu tidak akan didambakan oleh banyak orang. Lagipula, monster di Akademi jauh lebih banyak daripada di dunia luar. Meskipun dia tidak dapat mengambil tindakan di Akademi, begitu dia meninggalkan Akademi, kemungkinan besar seseorang akan tergoda untuk mengambil tindakan. Saat itu, banyak orang yang diam-diam mengambil tindakan. Bahkan mungkin saja beberapa orang tua akan ditarik keluar. Oleh karena itu, inilah alasan mengapa Zuawan ragu-ragu untuk menggunakan pedang pelanggaran pantang menyembeli. Astaga! Kecepatan Evil Moon sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Zuawan. Tangan kanannya, yang ditutupi dengan yuan power hitam, berubah menjadi cahaya hitam dan langsung jatuh ke lengan kanan Zuawan, berniat untuk melumpuhkannya sepenuhnya. Saya tidak peduli. Angin kencang menyapu, dan seluruh rambut di tubuh Zuawan berdiri. Dia tidak percaya Evil Moon hanya akan melumpuhkan lengannya. Pada saat itu, jika dia berada di tangan Evil Moon, bahkan budidayanya mungkin akan lumpuh. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya Evil Moon mengingkari janjinya. Bagaimana Zuawan bisa mempercayai orang ini? Memikirkan hal ini, keraguan di mata Zuawan tiba-tiba menghilang. Dengan jentikan tangan kanannya, dia berencana melepaskan pedang pelanggaran pantang pembantaian dari cincin roh. Ledakan! Tekanan mengerikan segera terpancar dari cincin roh. Segera setelah itu, dengungan pedang yang jelas dan merdu terdengar. Tekanan berat yang awalnya dipancarkan dari bulan hitam sebenarnya telah hilang sama sekali di bawah pengaruh tekanan yang tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Zuawan. Wajah Evil Moon menegang, dan matanya dipenuhi ketidakpastian. Tekanan yang tiba-tiba ini ternyata mampu mematahkan tekanan berat bulan hitam. Sungguh sulit dipercaya. Ketika aura kaisar yang menakutkan dari pedang pelanggaran pantang pembantaian muncul, semua siswa di bawah panggung yang ditekan oleh bulan hitam terkejut menemukan bahwa tekanan berat seperti gunung telah benar-benar menghilang. Tekanan berat dari bulan hitam telah hilang. Dengan tatapan bingung, semua orang berdiri dan melihat ke panggung pertempuran. Kemudian, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa tekanan berwarna darah yang mengerikan tanpa disadari telah muncul di langit. Tekanan berwarna darah ini telah menahan tekanan bulan hitam, sehingga semua orang merasa tekanan berat pada tubuh mereka telah hilang. Nyatanya, itu tidak hilang, tapi diimbangi oleh tekanan berwarna darah ini. Tekanan berwarna darah itu dilepaskan dari tubuh Zuo Wen. Mengikuti tekanan berwarna darah yang menakutkan, mata semua orang akhirnya tertuju pada Zuo Wen, yang berdiri di seberang bulan jahat, karena sumber tekanan berwarna darah itu berasal dari Zuo Wen, atau lebih tepatnya, dari cincin-cincin roh Zuo Wen, Zuo Wen, de cincin roh di tangan kanannya. Apa itu Zuo Wen apa yang tersembunyi di Is Zuo Wen Studio? Apa yang ada di dalam studio? Pada saat ini, ini adalah satu-satunya pemikiran di benak setiap orang, karena tekanan berwarna darah yang mampu melawan tekanan bulan hitam telah melonjak keluar dari cincin roh Zuo Wen, jadi semua orang sangat penasaran tentang hal itu. Bahkan mata Evil Moon dipenuhi rasa ingin tahu. Dia sangat jelas tentang betapa mengerikannya tekanan bulan hitam. Bahkan Moyan Wushang dan Kin Yin ditekan oleh tekanan ini, yang menunjukkan betapa menakutkannya tekanan tersebut. Namun, tekanan berwarna darah yang tiba-tiba muncul di tubuh Zuo Wen mampu mengimbangi tekanan bulan hitam. Jelas sekali, anak laki-laki ini punya beberapa rahasia. Apa yang ada di dalam cincin roh? Evil Moon bergumam dengan suara rendah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan terbang langsung menuju Zuo Wen. Awalnya, dia hanya ingin memberi pelajaran pada Zuo Wen, tetapi sekarang, kemunculan tekanan berwarna darah yang tiba-tiba telah benar-benar membangkitkan rasa penasarannya. Saya harus memeriksa hal ini. Hmm. Melihat Evil Moon terbang ke arahnya, mata Zuo Wen menjadi dingin. Sambil berpikir, dia berencana untuk sepenuhnya mengeluarkan pedang pelanggaran pantang pembantaian dari cincin roh. Astaga. Namun, saat Zuo Wen hendak menghabisi pedang pelanggaran pantang pembantaian, Evil Moon, yang awalnya berada di depan Zuo Wen, mengalami perubahan drastis pada ekspresinya. Selanjutnya, seolah-olah dia telah menerima serangan yang sangat kuat, dia mengerang dan mundur puluhan langkah. Matanya dipenuhi ketakutan. Perubahan tiba-tiba Evil Moon membuat Zuo Wen curiga. Ini karena Zuo Wen belum mengeluarkan pedang pelanggaran pantang menyembeli. Mengapa Evil Moon tiba-tiba mundur? Terlebih lagi, dia seolah-olah sedang menghadapi musuh yang hebat. Tentu saja kecurigaan Zuo Wen tidak bertahan lama. Sosok ungu perlahan turun di depan Zuo Wen. Orang ini memiliki rambut ungu dan mata ungu. Tatapannya sedalam laut, dan tubuhnya dipenuhi aura yang sangat padat dan menakutkan. Gelombang energi mental menyembur keluar, seolah-olah orang ini dikelilingi oleh lautan luas. Tuan Mu Feng Melihat sosok ungu yang tiba-tiba muncul, Zuo Wen awalnya terkejut. Segera setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Tekanan berwarna merah darah yang awalnya muncul dari pedang pelanggaran pantang menyembeli juga ditarik oleh Zuo Wen. Dia tahu bahwa dengan kemunculan Tuan Mu Feng, dia tidak perlu mengeluarkan pedangnya. Begitu kata-kata Zuo Wen diucapkan, hal itu segera menyebabkan keributan besar di sekitarnya. Tatapan semua orang tercengang saat mereka menatap sosok ungu yang muncul di depan Zuo Wen. Jika mereka tidak salah dengar, apakah Zuo Wen baru saja menyebut orang ini Tuan Mu Feng? Di seluruh akademi, hanya ada satu orang bernama Mu Feng, dan itu adalah satu-satunya penguasa langit menara arcana, Mu Feng. Dia adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat daripada kepala sekolah, dan bahkan kepala sekolah harus bersikap sopan dan hormat padanya. Orang seperti itu benar-benar muncul. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Mungkinkah Tuan Mu Feng datang ke sini untuk Zuo Wen? Setelah terkejut, semua orang tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Tatapan mereka beralih dari Tuan Mu Feng ke sosok Zuo Wen yang agak lemah di belakangnya. Eksistensi macam apa Master Mu Feng itu? Dia adalah seorang ahli yang bahkan dekan pun harus memperlakukannya dengan baik. Jika keberadaan seperti itu benar-benar terjadi pada Zuo Wen, maka identitas Zuo Wen akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tatapan Evil Moon berkedip. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, jadi itu Tuan Mu Feng. Bolehkah saya mengetahui alasan kunjungan Tuan Mu Feng? Mu Feng melirik Evil Moon dengan acuh-ta'acuh. Segera setelah itu, dia menoleh dan berkata kepada Zuo Wen, Zuo Wen. Jika Anda telah sepenuhnya memahami arai diagram sungai, Anda akan mampu mengalahkan sampah semacam ini dalam satu gerakan. Ketika kata-kata ini diucapkan, tangan Evil Moon yang ditangkupkan langsung menjadi kaku. Tuan Mu Feng ini sebenarnya memanggilnya sampah di depan semua orang. Hal ini menyebabkan Evil Moon merasa sedikit marah di dalam hatinya. Namun, dia tidak berani berkobar. Ini karena status Master Mu Feng di akademi terlalu tinggi. Terlebih lagi, kekuatan Tuan Mu Feng jauh lebih besar daripada miliknya. Membunuhnya semudah membunuh seekor semut. Oleh karena itu, Evil Moon tidak berani membantah Mu Feng. Zuo Wen menganggup dengan hormat dan berkata, Saya tahu. Namun, saya baru memperoleh arai diagram sungai selama empat hari dan belum punya waktu untuk memahaminya. Oleh karena itu, sebenarnya, Zuo Wen sedikit bingung dengan Guru Mu Feng saat ini. Dia juga sedikit terkejut bahwa Tuan Mu Feng tiba-tiba muncul. Tentu saja Zuo Wen tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, Mu Feng adalah seorang guru surgawi arcane. Mungkin dia memiliki semacam kemampuan deteksi yang kuat. Itulah sebabnya dia bisa menemukan semua yang terjadi di sini. Haha, kamu benar. Waktu yang Anda habiskan untuk berhubungan dengan River Diagram Array memang terlalu singkat. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda cara menggunakan River Diagram Array untuk membuat sampah seperti ini tidak dapat ditolak. Grandmaster Mu Feng juga tersenyum. Segera setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya. Segera, kuda naga yang sedang ditekan oleh bulan hitam tiba-tiba meringkik dengan keras. Sebuah kekuatan besar keluar dari tubuhnya dan mengguncang bulan hitam. Tak lama kemudian, diagram sungai di punggung kuda draconik berubah menjadi titik cahaya hitam putih dan melesat ke langit. Mereka membentuk pola yang aneh. Pola ini adalah River Diagram Array. Segera setelah aray diagram sungai terbentuk, ruang di sekitar beberapa kilometer sepertinya tertutup rapat. Aura yang dalam mengalir keluar, dan panca indera orang-orang yang jatuh ke dalam barisan langsung hilang, menyebabkan mereka jatuh ke dalam keadaan kacau. Efil Moon sedikit mengernyit. Kekuatannya jauh lebih tinggi dari orang biasa. Di dalam River Diagram Array, dia tidak sepenuhnya kehilangan panca inderanya. Namun, mereka dilemahkan berkali-kali dan menjadi lebih lambat. Zua Wen, pergi dan beri orang ini pelajaran yang baik. Setelah menggunakan aray diagram sungai, Master Mu Feng menunjuk ke arah Efil Moon, yang panca inderanya telah berkurang banyak, dan berkata sambil tersenyum tipis. Terima kasih, Tuan Mu Feng. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Tuan Mu Feng begitu baik padanya, Zua Wen secara alami senang memiliki kesempatan untuk memberi pelajaran pada Efil Moon sekarang karena dia memiliki kesempatan. Efil Moon mengandalkan kekuatannya untuk tidak hanya menindas yang lemah, tapi dia juga telah mengingkari janjinya berkali-kali. Zua Wen sudah lama tidak senang dengannya. Sekarang dia punya kesempatan, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Suara mendesing. Zua Wen maju selangkah dan tiba di depan Efil Moon dalam sekejap. Dia melayangkan pukulan ke wajah Efil Moon. Kamu semut, beraninya kamu. Efil Moon tidak sepenuhnya kehilangan panca inderanya. Secara alami, samar-samar dia bisa merasakan bahwa Zua Wen sedang terbang di depannya. Dia berteriak dengan marah dan mengangkat tangannya untuk memblokir serangan itu. Sayangnya, persepsinya sudah terlalu melemah. Zua Wen menghindari serangan lemah Efil Moon dengan sedikit memiringkan tubuhnya. Kemudian, dia melayangkan pukulan ke arah Efil Moon. Efil Moon mengerang dan mata kanannya tiba-tiba berubah menjadi mata panda. Tinju kiri Zua Wen, yang siap menyerang, tanpa ampun menyapa mata Efil Moon yang lain, mengubah kedua mata panda Efil Moon menjadi sepasang. Persepsi Efil Moon yang melemah secara ekstrim menyebabkan dia tidak mampu menahan serangan Zua Wen yang seperti badai. Terlebih lagi, Zua Wen juga cukup jahat. Hampir setiap pukulan ditujukan ke wajah Efil Moon. Dalam sekejap, wajah Efil Moon telah berubah menjadi kepala babi. Pada saat yang sama, Zua Wen berusaha sekuat tenaga untuk mematahkan lengan Efil Moon. Orang ini ingin melumpuhkan lengannya sejak awal. Sekarang, dia menuai apa yang dia tabur. Setelah serangkaian pemukulan, Zua Wen akhirnya menghentikan serangannya. Bagaimanapun juga, Efil Moon adalah seorang jenius luar biasa yang menduduki peringkat pertama dalam daftar Master Surgawi. Dia tidak bisa membunuhnya, apalagi melumpuhkan budidaya Efil Moon. Kalau tidak, petinggi akademi pasti akan menyalahkannya. Zua Wen memahami hal ini, jadi dia berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Melihat Zua Wen tidak membunuhnya, Grandmaster Mufeng menganggupkan kepalanya. Segera, dia melambaikan lengan bajunya dan segera mundur dari formasi diagram sungai. Panca indera orang-orang dalam radius beberapa mil juga pulih setelah diagram sungai ditarik. Ah, Zua Wen, kamu bajingan. Pada saat yang sama, raungan marah, yang terdengar seperti babi yang disembelih, terdengar. Saat mata semua orang mengikuti suara tersebut, mereka melihat kepala babi yang bengkak. Ini, bulan jahat. Semua orang terkejut pada awalnya. Kemudian, mereka melihat pakaian di kepala babi itu. Mereka langsung mengenali pemilik pakaian tersebut. Bukankah itu bulan jahat? 1107 Moyan Wuxiang selamat tinggal Kegemparan Kerumunan di bawah panggung menjadi gempar ketika mereka melihat penampilan Evil Moon yang berkepala babi. Monster nomor satu di peringkat penguasa surgawi, eksistensi yang bisa membunuh Kaisar tingkat pertama, kini telah berubah menjadi seperti itu. Semua orang merasa sedikit aneh di hati mereka. Bahkan ada beberapa orang di antara kerumunan yang tidak bisa menahan tawa. Tawa yang naik dan turun menyebabkan tatapan Evil Moon menjadi sangat dingin. Bajingan Zuawun itu pasti melakukan ini dengan sengaja. Mengapa? Apakah kamu masih tidak akan enyahlah? Zuawun adalah anggota menara arcane saya. Saya, Mu Feng, tidak keberatan berdebat. Namun, jika seseorang ingin menindas yang lemah dan bahkan ingin membunuhnya, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Suara Mu Feng bagaikan guntur saat bergema di seluruh panggung pertempuran. Suaranya sangat keras bahkan orang yang apatis pun bisa mendengarnya. Setelah mendengar kata-kata Mu Feng, tatapan semua orang dipenuhi dengan ekspresi aneh saat mereka melihat Evil Moon. Tatapannya berubah dingin saat dia merasakan gelombang penghinaan di hatinya. Namun, dia hanya bisa menatap tajam ke arah Suawun sebelum pergi dengan enggan. Terlepas dari apakah itu peringatan Mu Feng atau Citra tidak senonohnya saat ini, tidak cocok baginya untuk tinggal di sini. Oleh karena itu, yang terbaik baginya adalah pergi. Melihat Evil Moon pergi dengan ekor di antara kedua kakinya, banyak orang di galeri pengamatan tercengang. Segera setelah itu, tatapan mereka sekali lagi tertuju pada Suawun, dipenuhi ketakutan. Orang ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Untuk bisa membuat Master Mu Feng menggantikannya, posisinya di Menara Arcana kemungkinan besar akan sangat tinggi. Terlebih lagi, dengan dukungan Master Mu Feng terhadap Suawun, tidak ada seorang pun di akademi yang berani memprovokasi Suawun di masa depan. Mo Yan Wuxiang dan Qin Yin saling berpandangan. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Suawun telah memberi mereka terlalu banyak kejutan. Bahkan Tuan Mu Feng telah menggantikannya. Sungguh sulit dipercaya. Ayo pergi. Di tribun penonton, ekspresi Liu Qing sangat tidak sedap dipandang. Dia membawa serta Liu Xiang yang masih linglung serta anggota pavilion kaisar lainnya. Saat tidak ada yang memperhatikan, dia buru-buru meninggalkan arena. Dia benar-benar takut Suawun ini terlalu sensitif dan akan bertindak melawan mereka. Bagaimanapun, bahkan bulan jahat telah diubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh Suawun dengan bantuan Tuan Mu Feng, apalagi mereka. Jadi, tentu saja tidak bijaksana bagi mereka untuk tinggal lama di tempat ini. Pada saat yang sama, Liu Qing diam-diam menginstruksikan Liu Xiang dan yang lainnya untuk tidak memprovokasi Suawun jika tidak ada hal penting di masa depan. Jika tidak, mereka harus menanggung akibatnya. Terima kasih banyak atas bantuan Tuan Mu Feng kali ini. Suawun menangkupkan tangannya dengan hormat. Jejak rasa syukur muncul di hatinya. Bagaimanapun, Evil Moon telah memberinya terlalu banyak tekanan. Jika dia tidak menggunakan pedang pembantai sumpah, mustahil baginya untuk memblokir serangan Evil Moon. Selain itu, bahkan jika Suawun telah menggunakan pedang pembantaian sumpah dan menggunakan teknik pedang pembantaian sumpah, dia takut dia masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimanapun, kekuatan Suawun terlalu rendah. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuh dari pedang pembantai sumpah. Jika Evil Moon adalah seorang kultifator setingkat sekte Xiao Yao, Suawun yakin dia bisa mengalahkannya. Sayangnya, Evil Moon tidak. Dia adalah eksistensi menakutkan yang bisa membunuh Kaisar Agung lapisan pertama. Evil Moon hanya membutuhkan satu gerakan untuk membunuh seorang kultifator seperti sekte Xiao Yao. Inilah perbedaan antara seorang jenius dan seorang kultifator biasa. Yang pertama seringkali bisa mengalahkan kultifator biasa yang berada di level lebih tinggi dari mereka. Menghadapi seorang jenius yang begitu mengerikan, bahkan jika Suawun memiliki pedang pembantai sumpah, kemungkinan dia mengalahkan bulan jahat sangatlah kecil. Sepertinya aku harus menerobos ke alam Master Surgawi secepat mungkin. Pada saat ini, Suawun sangat merasa bahwa dia tidak cukup kuat. Jika dia bisa menerobos ke alam Master Surgawi, kekuatannya pasti akan berubah. Pada saat itu, dia mungkin bukan tandingan Evil Moon, tapi setidaknya dia tidak akan berada dalam situasi sulit seperti itu. Terlebih lagi, setelah menerobos ke alam Master Surgawi, Suawun pasti akan mampu melawan Kaisar Agung Lapis pertama dengan pedang pembantai sumpah. Namun, kecil kemungkinannya dia bisa membunuh Kaisar Agung Lapis pertama seperti Evil Moon. Tentu saja, jika Suawun dapat mencapai puncak alam Master Surgawi, dia yakin bahwa kekuatan bertarungnya tidak akan lebih rendah dari Evil Moon. Dengan bantuan pedang pembantai sumpah, tidak akan terlalu sulit untuk mengalahkan Evil Moon. Meski itu ide yang bagus, sayang sekali kenyataannya kejam. Budidaya Suawun masih terlalu rendah. Dia harus menerobos ke alam Master Surgawi terlebih dahulu. Tuan Mufeng melambaikan lengan bajunya dan berkata sambil tersenyum tipis, tidak perlu melakukan itu. Saya telah mengajari Anda formasi arai diagram sungai, jadi saya dapat dianggap setengah master bagi Anda. Tentu saja, saya tidak bisa melihat Anda diintimidasi seperti ini. Kalau tidak, bukankah reputasiku akan rusak? Juga, kamu harus mengolah formasi arai diagram sungai sesegera mungkin. Kekuatannya pasti di luar imajinasimu. Jika kamu benar-benar dapat mengolah formasi arai diagram sungai, temui aku lagi. Aku akan menerima kamu sebagai murid pribadiku dan mengizinkan Anda memasuki tingkat ketujuh untuk melihat kerja saya selama bertahun-tahun. Mendengar kata-kata itu, mata Zuowen mulai berbinar. Mufeng adalah eksistensi yang merupakan Master Arcana Surgawi. Secara alami, semua ciptaannya berada di peringkat tujuh formasi asal. Ini adalah eksistensi yang sebanding dengan artefak Kaisar. Selain itu, mereka lebih mudah dikendalikan daripada artefak Kaisar. Mampu melihat formasi asal peringkat tujuh merupakan godaan besar bagi banyak Master Arcana, dan Zuowen tidak terkecuali. Terima kasih atas ajaran Anda, Guru. Saya akan bekerja keras untuk mengembangkan formasi arai diagram sungai. Zuowen menganggupkan kepalanya. Formasi arai diagram sungai memang kuat. Bahkan jika Tuan Mufeng tidak mengatakan apa-apa, Zuowen akan tetap mengembangkannya dengan serius. Namun, yang membuat Zuowen agak bingung adalah Tuan Mufeng sepertinya tidak sabar membiarkan dia mengolah formasi arai diagram sungai. Mungkin karena jarang sekali menemukan Master Arcana yang memahami formasi arai diagram sungai. Oleh karena itu, Master Mufeng agak tidak sabar agar saya berhasil mengolahnya. Zuowen bergumam di dalam hatinya. Itu bagus. Karena tidak ada apa-apa lagi di sini. Aku permisi dulu. Tuan Mufeng menganggupkan kepalanya. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menghilang dari panggung pertempuran. Zuowen melihat ruang kosong di depannya dengan ekspresi muram. Master Mufeng memang seorang Master Surgawi Arcana. Dia datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Zuowen tidak bisa melihat bagaimana Zuowen pergi. Setelah Tuan Mufeng pergi, tatapan Zuowen tertuju pada Moyan Wushang. Dia tersenyum dan berkata, Nona Wushang, terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Moyan Wushang melirik Zuowen. Sebelumnya, karena kepergian awal ke Kaisaran King Suan, Moyan Wushang sebenarnya tidak berani bertemu Zuowen. Dia bersembunyi di balik layar untuk membantu Zuowen. Kali ini, jika Evil Moon tidak berurusan dengan Zuowen tanpa malu-malu, Moyan Wushang tidak akan muncul di depan Zuowen dari balik layar. Ini karena dia masih memiliki sedikit rasa bersalah di hatinya. Melihat ekspresi Moyan Wushang, senyum Zuowen semakin lebar. Dia agak tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia juga dapat melihat bahwa hati Moyan Wushang sedang menderita saat ini. Dia datang ke depan Moyan Wushang, mengulurkan tangannya, dan dengan lembut menepuk bahunya. Dia berkata, Jangan khawatir, saya tidak menyalahkan Anda atas masalah Kekaisaran King Suan. Terlebih lagi, dalam situasi itu, metode mangsi benar. Anda bukan lawan Kekaisar King. Tetap di sini tidak akan membantu sama sekali. Saat tangan kanan Zuowen mendarat di bahu Moyan Wushang, tubuh halusnya sedikit bergetar. Jejak warna merah muncul di pipi indahnya. Dia tampak cerah, tapi ada sedikit perasaan genit yang berbeda. Ya. Moyan Wushang mengangguk. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat wajah Zuowen, yang jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Jantungnya mulai berdetak kencang. Moyan Wushang merasakan sedikit perasaan aneh di hatinya saat melihat reaksinya sendiri. Jejak ekspresi rumit muncul di matanya yang indah. Kamu adalah kekasih yang dirindukanmu Cheng Sui siang dan malam. Kamu tidak terlihat tampan, dan kultifasimu jauh lebih buruk daripadamu Cheng Sui. Bagaimana kamu membuat gadis kecil itu jatuh cinta padamu? Suara yang sedikit menggoda terdengar. King Yin, yang berdiri di samping Moyan Wushang, mengedipkan mata indahnya dan datang ke depan Zuowen. Dia mengukurnya dan mengerutkan bibirnya. Mendengar ini, Zuowen merasa sedikit tidak berdaya. Kepribadian King Yin sepertinya terlalu bersemangat. Menghadapi pertanyaan King Yin, Zuowen mengangkat bahu tanpa daya dan berkata, hal-hal seperti perasaan tidak dapat dijelaskan dengan jelas. King Yin menganggup dan berkata dengan suara rendah, sepertinya memang begitu. Namun, aku masih merasa bahwa dengan kesombongan gadis kecil itu, agak sulit dipercaya bahwa dia akan jatuh cinta pada anak laki-laki akar rumput sepertimu. Mendengar kata-kata King Yin, Zuowen merasa sedikit terdiam. Namun, dia merasakan sedikit tekanan. Mu Cheng Sui sudah memiliki begitu banyak pelamar di halaman luar. Mungkin akan ada banyak di halaman dalam. Lagipula, selain kecantikan alami Mu Cheng Sui, dia juga memiliki identitas orang suci dari sekte surga terbakar. Dengan identitas seperti itu, hanya sedikit talenta muda yang menolaknya. Oleh karena itu, pasti ada banyak orang yang ingin menjadi belahan jiwamu Cheng Sui. Zuowen, terima kasih atas pengertian Anda. Mo Yan Wuxiang juga mendapatkan kembali ketenangannya. Sudut mulutnya memperlihatkan senyuman yang cukup cemerlang. Ini bukan apa-apa. Aku, Zuowen, memperlakukanmu sebagai teman. Tentu saja, aku tidak akan salah paham denganmu karena masalah kecil ini. Lagipula, kamu telah banyak membantuku. Sejujurnya, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Zuowen berkata sambil tersenyum. Mendengar Zuowen mengucapkan kata teman, hati Mo Yan Wuxiang gemetar. Dia berkata dengan suara rendah, Teman. Saudara Zuo. Saudara Zuo. Tiba-tiba, beberapa teriakan terdengar dari jauh. Segera, Mo Lingtian, Canaan dan dua lainnya datang ke sisi Zuowen. Saudara Zuo, apakah kamu baik-baik saja? Si E Yue itu sangat penuh kebencian. Ketika Canaan datang ke depan Zuowen, dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata dengan marah. Namun, Saudara Zuo, bagaimana Anda mengenal Tuan Mu Feng? Terlebih lagi, melihat penampilanmu, energi mentalmu sebenarnya sudah menembus kelas enam. Mo Lingtian memandang Zuowen dengan sedikit heran. Dia tahu bahwa energi mental Zuowen telah mencapai tingkat lima lengkap. Bagaimanapun, mereka berteman dekat dengan Zuowen. Dia tidak menyembunyikan beberapa rahasia Zuowen. Ya, saya menerobos beberapa hari yang lalu di Menara Arcane. Saya mengandalkan lantai enam Menara Arcane untuk berhasil menerobos. Zuowen berkata singkat. Mo Lingtian dan yang lainnya mengangguk. Meskipun Zuowen tidak menjelaskan secara detail, mereka semua dapat menebak bahwa penampilan luar biasa Zuowen di Menara Arcane telah menarik perhatian Master Mu Feng. Oleh karena itu, Tuan Mu Feng secara pribadi telah melangkah maju untuk membantu Zuowen menangani Si Eue. Beberapa dari mereka mengobrol sebentar sebelum meninggalkan arena. Banyak orang di sekitar yang dibiarkan menatap sosok yang berangkat. 1108 Pil Bening Giyok Tahukah kamu tentang duel yang terjadi di arena tiga hari lalu? Aku tahu. Bukankah pohon palem di pavilion Kaisar memberikan tantangan kepada Zuowen? Namun, saya tidak pergi. Aku ingin tahu siapa yang menang. Kamu benar-benar melewatkan pertunjukan yang bagus. Hari itu di arena, Zuowen mengalahkan palem-palem. Kemudian, dia mengambil inisiatif untuk menantang Liu Qing dan mengalahkannya dalam satu gerakan. Yang lebih sulit dipercaya adalah bulan jahat pavilion Hao Yue, King Yin pavilion King Yin, dan Moyan Wuxiang pavilion pengharum tinta semuanya datang. Apa? Ketiga master pavilion semuanya ada di sini. Mungkinkah mereka di sini demi Liu Qing? Segera, seseorang mulai bertanya. Kamu salah. Mereka di sini untuk Zuowen. Terlebih lagi, Evil Moon benar-benar menyerang Zuowen. Coba tebak apa hasilnya. Apa hasilnya? Grandmaster Mu Feng Yang telah muncul. Dia benar-benar mendukung Zuowen dan memberi pelajaran pada Xie Yue, menyebabkan Xie Yue kehilangan muka. Tiga hari telah berlalu sejak duel di arena. Apa yang terjadi di arena hari itu menyebar ke seluruh akademi seperti tsunami. Dalam waktu singkat, nama Zuowen mencapai puncaknya di seluruh akademi. Hampir semua orang membicarakan Zuowen. Zuowen tidak hanya mengalahkan Palem Master, dia bahkan mengalahkan Liu Qing, yang berada di peringkat ke-30 dalam peringkat penguasa surgawi. Yang lebih tidak terbayangkan adalah Zuowen sebenarnya mendapatkan perlindungan dari Grandmaster Mu Feng. Semua orang tahu bahwa Zuowen, yang mendapat dukungan Grandmaster Mu Feng, mungkin bisa melakukan apapun yang dia suka di seluruh akademi. Oleh karena itu, banyak siswa yang diam-diam memperingatkan diri mereka sendiri bahwa jika mereka bertemu Zuowen di masa depan, mereka tidak boleh memprovokasi dia. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Zuowen, yang menyebabkan badai opini publik, diam-diam duduk bersila di kamarnya. Dia menderita luka serius akibat duel dengan Evil Moon. Oleh karena itu, dia telah memulihkan diri selama tiga hari terakhir. Aku khawatir Evil Moon tidak akan melepaskan ini. Nak, setelah kamu meninggalkan akademi, sebaiknya kamu waspada terhadap Evil Moon. Di sudut ruangan, kupu-kupu es jiwa mistik tergeletak dengan tenang di tanah. Kedua antena di kepalanya terkulai, dan di atas kepalanya duduk seekor anjing Xiaohei yang santai. Sejak kupu-kupu es jiwa gelap lahir, Xiaohei telah sepenuhnya mengambil alibi natang asal dan bahkan tanpa malu-malu membual bahwa kupu-kupu es jiwa gelap adalah tunggangannya. Zuawan mengangkat bahu dan tidak mengatakan apapun tentang perilaku Xiaohei yang tidak tahu malu. Mungkin karena aura superior Xiaohei, tapi kupu-kupu es jiwa mistik berperilaku patuh dan sangat jinak. Saya tahu itu. Itu sebabnya saya siap melakukan yang terbaik untuk menerobos ke alam yang mulia surgawi. Dikatakan bahwa penilaian pertama untuk perekrutan murid Sky Capital Peak adalah merebut sumber pulau itu. Saya tidak tahu banyak tentang sebaran pulau-pulau di laut pahit, jadi saya perlu memahaminya. Zuawan mengangguk. Xiaohei mengusap dagunya dan tersenyum licik, Nak. Bukankah Anda memiliki lebih dari 2,5 juta poin kontribusi? Sumber daya di Akademi Ilahi cukup melimpah. Dengan begitu banyak poin kontribusi, Anda mungkin bisa menukarnya dengan sesuatu yang dapat membantu Anda menerobos ke alam penguasa surgawi dengan cepat. Mata Zuawan berbinar. Xiaohei benar. Sumber daya di pengadilan luar sangat melimpah. Selama Anda memiliki poin kontribusi yang cukup, Anda dapat menukarnya dengan barang bagus yang tidak dapat Anda temukan di luar. Tentu saja, hal-hal baik ini hanya cocok untuk mereka yang berada di bawah alam kaisar. Para prajurit kaisar realem di Akademi pada dasarnya telah memasuki pengadilan negeri, jadi bagaimana mereka bisa tetap tinggal di Akademi. Saatnya melihat lokasi misi. Saat dia memikirkan hal ini, Zuawan maju selangkah dan membuka pintu. Sinar matahari yang cerah menyinari, menyebabkan Zuawan menutup matanya dengan nyaman. Segera setelah itu, dia keluar dari hutan bambu dan menuju lokasi misi. Ini Zuawan. Dia terlihat sangat muda. Apakah dia benar-benar mengalahkan Liu Qing? Itu benar. Itu dia. Namun, kita tidak boleh memprovokasi dia. Dia memiliki eksistensi seperti Master Mu Feng di belakangnya. Yang membuat Zuawan merasa tidak berdaya adalah di sepanjang jalan, sebenarnya banyak orang yang menunjuk ke arahnya dan berbisik kepada orang-orang di sampingnya. Meski suara mereka sangat lembut, namun tetap terdengar oleh Zuawan. Anak laki-laki, kamu benar-benar menjadi terkenal kali ini. Ada beberapa orang yang mengenal Anda selama ini. Suara menggoda Xiao Hei terdengar di telinganya, menyebabkan Zuawan mengangkat bahunya dan tidak menjawab. Ia pun mengetahui kalau kejadian di arena tiga hari lalu memang cukup mengejutkan. Sekarang, semua orang di akademi mengetahuinya. Mengabaikan keriuhan di sekitarnya, Zuawan langsung menuju lokasi misi. Arus orang di lokasi misi masih menakutkan. Kedatangan Zuawan tentu saja menarik perhatian banyak siswa dan mereka menunjuk ke arahnya. Mengabaikan siswa di sekitarnya, Zuawan langsung pergi ke tingkat kedua dan berjalan menuju konter Beisuan. Saat ini, ada cukup banyak siswa yang mengantri di konter Beisuan, menunggu untuk menyerahkan misi mereka dan menukarkan hadiah mereka. Beisuan menyilangkan kaki dan bersandar di kursi berlengan, membiarkan wanita Chong Sam di depan konter menerima siswa yang ada di sini untuk menyerahkan misi mereka. Melihat penampilan Beisuan, Zuawan mengangkat bahunya. Dia langsung berjalan melewati banyak siswa yang mengantri dan tiba di depan konter. Anak laki-laki, Anda memotong antrian. Jika kamu tidak ingin mati, cepatlah berbaris di belakang. Tindakan Zuawan yang tiba-tiba langsung menimbulkan ketidakpuasan orang-orang yang mengantri. Zuawan langsung pergi ke konter begitu dia tiba. Penonton tentu saja merasa sangat tidak senang di hati mereka. Bahkan ada beberapa orang yang menyingsingkan lengan baju dan ingin bertarung. Zuawan langsung mengabaikan para siswa ini dan dengan ringan mengetuk meja kasir. Dia memandang Beisuan, yang sedang bersandar di kursi berlengan dan menyipitkan matanya dengan santai, dan berkata, Senior Beisuan, ada urusan besar di sini. Mengapa kamu tidak bangun? Apa yang sedang dilakukan anak ini? Dia sebenarnya meminta Senior Beisuan untuk bangun. Apakah dia mencari masalah? Melihat tindakan Zuawan ini, sudut mulut banyak orang dalam kelompok itu membentuk senyuman dingin. Mereka menatap sosok sang pembuat dengan ejekan. Benar saja, ketika Zuawan mengetuk meja kasir, Beisuan tiba-tiba berdiri. Tatapannya menjadi sedikit tidak bersahabat. Namun, ketika dia melihat bahwa itu adalah Zuawan, ketidakramahan di matanya menghilang dan digantikan oleh ekspresi terkejut. Jadi itu kamu, Zuawan. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Ayo-ayo-ayo, mari kita bicara di dalam. Beisuan buru-buru menarik tangan kanan Zuawan dan dengan hangat membawanya ke ruang dalam di belakang meja kasir. Adegan ini membuat orang-orang yang mengantri tercengang. Mereka dengan susah payah mengantri di sini selama setengah hari, tetapi anak laki-laki ini disambut hangat oleh Beisuan saat dia tiba. Apalagi dia bahkan digiring ke ruang dalam. Perbedaan pengobatannya terlalu besar. Apa yang Senior Beisuan katakan? Saya pikir dia mengatakan bahwa anak laki-laki ini bernama Zuawan. Mungkinkah dia Zuawan yang menjadi pusat perhatian di arena tiga hari lalu? Kemungkinan besar. Dikatakan bahwa Zuawan memiliki Tuan Mu Feng di belakangnya. Sebaiknya kita tidak menyinggung perasaannya. Akhirnya, seseorang mengetahui nama Zuowen. Segera setelah itu, mereka teringat akan Zuowen, yang telah menjadi bahan pembicaraan di kota selama periode waktu ini. Segera, mereka menghubungkan keduanya, menyebabkan semua orang merasa malu di hati mereka. Di ruang dalam yang tenang, Zuowen dan Beisuan duduk berhadapan. Di antara keduanya, ada meja teh antik dengan dua cangkir teh di atasnya. Uap mengepul dari cangkir teh. Ternyata teh di dalamnya masih panas. Zuowen, nak, kamu tidak sederhana. Akademi dipenuhi dengan rumor tentangmu selama tiga hari terakhir. Saya benar-benar tidak berharap Anda berhubungan dengan Grandmaster Mu Feng. Beisuan mengangkat cangkir tehnya dan mendecahkan lidahnya dengan kagum. Zuowen mengangkat bahu dan berkata, Senior Beisuan, jangan menggodaku. Itu semua karena keberuntungan sehingga Tuan Mu Feng menyukaiku. Beisuan menggelengkan kepalanya. Tentu saja, dia tidak mempercayai kata-kata Zuowen. Namun, ini adalah rahasia Zuowen, jadi dia tidak bertanya terlalu banyak. Sebaliknya, dia mengubah topik dan berkata, Zuowen, bukankah kamu bilang kamu punya masalah besar? Jangan bilang kamu punya sesuatu yang bagus. Kali ini, saya di sini hanya untuk menukar sesuatu. Namun, saya mungkin perlu menghabiskan banyak poin kontribusi kali ini. Zuowen terkekeh. Mendengar ini, mata Beisuan menunjukkan sedikit kekecewaan. Namun, dia tidak menunjukkannya. Dia tersenyum dan berkata, Mengapa kamu tidak memberitahuku apa yang ingin kamu tukarkan? Bagaimanapun, Anda adalah pelanggan tetap saya. Saya, Beisuan, secara alami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Aku perlu menukarkannya dengan sesuatu yang bisa meningkatkan kultifasiku menjadi penguasa surgawi dalam waktu singkat. Apakah kamu memilikinya di sini? Zuowen tiba-tiba bertanya. Oh, sesuatu yang dapat meningkatkan kultifasi Anda menjadi penguasa surgawi dalam waktu singkat. Biarku lihat. Beisuan terkejut. Segera setelah itu, dia mengeluarkan kotak logam hitam seukuran telapak tangan. Dengan ketukan tangan kanannya, layar cahaya muncul dari kotak black metal. Ada deretan daftar di layar terang. Daftar tersebut mencatat nama-nama barang yang dapat ditukar. Setelah sekitar setengah waktu dupa, Beisuan berhenti menjelajah. Sebaliknya, dia melambaikan tangan kanannya dan empat layar cahaya kecil ditarik keluar. Mereka mendarat di depan Zuowen. Saya baru saja memeriksanya. Hanya empat ini yang memenuhi kebutuhan Anda. Coba lihat dan lihat mana yang paling cocok untuk Anda. Beisuan berkata pada Zuowen. Zuowen mengangguk. Tatapannya tertuju pada empat layar cahaya kecil di depannya. Dia memandang mereka dengan penuh perhatian. Pil penelan petir ungu, ekstrak petir ungu sembilan surga yang turun ke dunia. Dengan berbagai ramuan obat sebagai pendukung, tempatkan semua petir ungu ke dalam ramuan obat. Biarkan ramuan obat menyerap sepenuhnya energi petir ungu dan memadatkannya menjadi pil. Pil itu mengandung petir ungu yang sangat kuat. Pil itu bisa memperluas meridian dengan energi petir ungu. Ada kemungkinan 30% untuk mendorong penguasa emas ke penguasa surgawi. Pil itu membutuhkan biaya 500 ribu poin kontribusi. Buah misterius kristal merah, buah misterius yang ada di dalam magma jurang maut. Buah ini dipupuk dengan esensi api bumi. Ada peluang 50% bagi penguasa emas untuk menerobos ke penguasa surgawi. Harganya 800 ribu poin kontribusi. Tanduk perak sum-sum mistik, intisari binatang asal yang kuat, binatang perak sum-sum mistik. Tanduk ini mempunyai efek penempaan yang sangat kuat bagi penguasa emas. Ada peluang 30% bagi penguasa emas untuk menerobos ke penguasa surgawi. Harganya sangat mahal. 500 ribu poin kontribusi. 1.109. Antar jemput matahari bulan. Melihat isi dari empat layar kecil di depannya, mata Zhuowen menyipit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dalam hati. Ini terlalu mahal, yang termurah berharga 500 ribu poin kontribusi. Apalagi tingkat keberhasilannya hanya 30%. Zhuowen benar-benar terdiam. Zhuowen juga melihat ekspresi wajah Zhuowen. Dia tersenyum dan berkata, Zhuowen, jika menurut Anda terlalu mahal, saya bisa memberi Anda diskon. Mata Zhuowen berbinar ketika dia bertanya, diskon apa? Saya bisa memberi Anda diskon 10%. Coba pikirkan, yang mana dari empat ramuan berikut yang Anda inginkan? Zhuowen merenung sejenak sebelum dia tersenyum. Oh, Anda benar-benar dapat memberi saya diskon 10%. Zhuowen terkejut dengan kemurahan hati Bei Suan. Namun, dia bisa menebak bahwa Bei Suan memberinya diskon sebesar itu karena Tuan Mufeng. Tatapan Zhuowen tertuju pada Pil Giyok Murni. Di antara empat tanaman obat, hanya Pil Giyok Murni yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi penguasa surgawi. Itu memiliki peluang sukses 60%. Tentu saja, Zhuowen akan memilih Pil Giyok Murni. Apakah kamu sudah memilih? Bei Suan bertanya sambil tersenyum. Saya telah memilih. Saya akan meminum Pil Giyok Murni. Zhuowen mengeluarkan layar kecil dengan Pil Giyok Murni dan tertawa kecil. Oh, Pil Giyok Murni. Apa kamu yakin? Bei Suan mengangkat alisnya. Dia sedikit terkejut dengan pilihan Zhuowen. Meskipun Pil Giyok Murni memiliki peluang 60% untuk menjadi penguasa surgawi, namun harganya sangat mahal. Untuk itu diperlukan 1 juta poin kontribusi. Bahkan jika dia memberi Zhuowen diskon, biayanya tetap 900 ribu poin kontribusi. Ini bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh siswa biasa. Saya yakin. Senior Bei Suan, saya akan meminum Pil Giyok Murni. Zhuowen tersenyum. Bei Suan mengangguk. Dia menjentikan jarinya dan mengeluarkan sebuah kotak brokat. Dia meletakkannya di depan Zhuowen dan berkata, kotak ini berisi Pil Giyok Murni. Coba lihat sendiri. Dengan lambayan tangan kanannya, Zhuowen meraih kotak brokat dan membukanya. Segera, gelombang kekuatan obat menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Segera setelah itu, pandangan Zhuowen tertuju pada Pil di dalam kotak brokat. Pil itu berwarna hijau zamrut, dan permukaannya diukir dengan pola tak berwujud. Kelihatannya agak rumit, dan energi obat yang dipancarkan darinya membuatnya merasa segar. Menutup kotak brokat, Zhuowen menganggup dan berkata, Senior Bei Suan, seharusnya tidak ada masalah dengan Pil ini. Terima kasih telah memilihkan hadiah ini untuk saya. Bei Suan melambaikan tangannya dan berkata bahwa tidak perlu berdiri dalam upacara. Setelah mereka berdua membayar 900 ribu poin kontribusi, Zhuowen melanjutkan, Senior Bei Suan, Anda harus tahu tentang perekrutan murid dalam nama di puncak ibu kota langit, bukan? Bei Suan menganggup dan berkata, Iya, konon syarat pertama adalah mendapatkan jejak origin energy dari pulau-pulau lain di Laut Pahit. Jejak energi asal ini sangat bermanfaat bagi seorang kultifator. Dikatakan bahwa hal itu dapat memupuk jiwa seseorang dan meningkatkan bakatnya. Namun, ini baru akan dimulai setelah setengah tahun. Bei Suan sepertinya memikirkan sesuatu saat dia melihat ke arah Zhuowen dan berkata, Kamu terlihat seperti anak sapi yang baru lahir. Kamu seharusnya menanyakan padaku peta pulau-pulau di Laut Pahit, kan? Zhuowen menggaruk kepalanya. Bei Suan secara alami melihat ekspresinya dan mengangguk. Dia berkata, Anda telah menemukan orang yang tepat. Peta pulau-pulau di Laut Pahit yang saya miliki jauh lebih detail dibandingkan penilai lainnya. Saat dia berbicara, Bei Suan mengeluarkan sepotong batu giok dan menyerahkannya kepada Zhuowen. Dia melanjutkan, Saya akan memberikan peta ini kepada Anda secara gratis. Laut Pahit sangat luas dan tidak terbatas, dan penuh dengan bahaya. Ada banyak pulau di dalamnya. Beberapa pulau memiliki lingkungan yang keras, dan tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia. Beberapa pulau sangat makmur, dan tidak kalah dengan pulau dewa unggul. Oh benar, jika ingin pergi ke pulau lain, Anda tidak akan bisa menyeberangi Laut Pahit sendirian. Anda setidaknya harus menjadi Kaisar Beladiri tingkat menengah untuk menyeberangi Laut Pahit. Bei Suan tiba-tiba berkata. Mendengar ini, Zhuowen mengerutkan kening. Bei Suan benar, Laut Pahit sangat menakutkan. Siapapun yang berada di bawah alam Kaisar Beladiri akan mendekati kematian jika mereka memasuki Laut Pahit. Bahkan Kaisar Beladiri tingkat rendah pun tidak akan berani menyeberangi Laut Pahit dengan santai. Zhuowen tidak akan bisa menyeberangi Laut Pahit sendirian dan mencapai pulau-pulau lain. Sepertinya aku harus bergantung pada perahu layar tanpa batas. Namun, saya mungkin tidak bisa mengejar penerbangan perahu layar tanpa batas. Ini sangat merepotkan. Zhuowen teringat kembali pada perahu layar tanpa batas yang pernah dia kendarai di masa lalu. Namun, perahu layar tanpa batas tidak memiliki jadwal penerbangan tetap. Oleh karena itu, Zhuowen tidak yakin kapan perahu layar tanpa batas akan melewati Pulau Roh yang indah. Zhuowen, sebenarnya selain perahu layar tanpa batas, ada cara lain yang memungkinkan Anda memasuki Laut Pahit dengan leluasa. Bei Suan tiba-tiba berkata. Apa itu? Mata Zhuowen berbinar saat dia bertanya. Bei Suan tersenyum misterius. Dia menjentikan layar cahaya di depannya dengan tangan kanannya. Seketika, layar cahaya kecil terpisah dan mendarat di depan Zhuowen. Di layar terang, ada pesawat ulang-alik kecil yang ramping. Pesawat ulang-alik itu sangat kecil dan hanya dapat memuat satu orang. Ini adalah pesawat ulang-alik matahari bulan. Pesawat ini dirancang khusus oleh Master Mu Feng bagi para siswa untuk menyeberangi Lautan Kesengsaraan. Pesawat ini dipenuhi dengan rune misterius yang rumit, dan dapat menahan energi destruktif yang aneh dari Lautan Kesengsaraan. Selain itu, pesawat ini tidak dibatasi oleh gravitasi yang kuat dari Lautan Kesengsaraan. Ia tidak hanya dapat bergerak di atas Lautan Kesengsaraan, ia juga dapat melintas di dalam Lautan Kesengsaraan. Bei Suan memperkenalkan sambil tersenyum. Oh, pesawat ulang-alik Sun Moon ini sungguh ajaib. Mendengar perkenalan Bei Suan, mata Zhuowen berbinar. Pesawat ulang-alik Sun Moon ini adalah barang bagus. Dengan item ini, seseorang bisa menyeberangi Laut Pahit dengan bebas. Namun, dia juga tahu bahwa harga Sun Moon Sattel ini sangat mahal. Berapa poin kontribusi yang dikenakan pada Sun Moon Sattel ini? Zhuowen menyelidiki. 1,5 juta poin kontribusi. Di akademi, pemilik Sun Moon Sattel ini pada dasarnya adalah mereka yang menduduki peringkat teratas di papan peringkat penguasa surgawi. Ada juga petinggi di akademi yang memilikinya. Siswa biasa tidak memilikinya. Memiliki sumber keuangan untuk memiliki Sun Moon Sattel ini. Bei Suan tersenyum. Mendengar ini, Zhuowen menganggupkan kepalanya. Bei Suan benar. Harga Sun Moon Sattel ini sangat mahal sehingga pelajar biasa tidak mampu membelinya. Bahkan Zhuowen pun bergidik ketika mendengar harganya. Harganya memang agak terlalu tinggi. Zhuowen, apakah Anda memiliki begitu banyak poin kontribusi? Jika tidak, saya dapat meminjamkannya kepada Anda untuk sementara. Bei Suan tersenyum penuh arti. Zhuowen melambaikan tangannya dan berkata, Tentu saja saya memilikinya. Senior Bei Suan, tolong keluarkan Sun Moon Sattel. Oh, Anda benar-benar memiliki banyak poin kontribusi. Bei Suan sangat terkejut. Zhuowen baru saja menghabiskan 900 ribu poin untuk ditukar dengan Jadeite Clear Pill. Sekarang, dia sebenarnya memiliki 1,5 juta poin kontribusi untuk ditukar dengan Sun Moon Sattel. Namun, memikirkan tentang apa yang terjadi tiga hari lalu di arena pertarungan, Bei Suan mengungkapkan ekspresi pemahaman. Sepertinya Zhuowen telah memenangkan cukup banyak poin kontribusi di Kabinet Kaisar. Kebetulan aku membawa Sun Moon Sattel. Aku akan memberikannya padamu dulu. Bei Suan menjentikan jarinya dan seberkas cahaya keluar dari cincin rohnya. Pesawat itu mendarat di depan Zhuowen dan berubah menjadi pesawat ulang alik yang efisien. Pesawat ulang alik Sun Moon memiliki panjang sekitar tiga kaki dan lebar satu kaki. Ada banyak rune rumit yang muncul di permukaannya. Di bagian atas pesawat ulang alik, ada kaca transparan. Melalui kaca, Zhuowen melihat tempat duduk di dalam. Jelas sekali, ruang kendali Sun Moon Sattel ada di dalam kaca. Zhuowen, sebenarnya sangat mudah untuk mengontrol Sun Moon Sattel. Anda hanya perlu memikirkan koordinat pulau yang ingin Anda tuju. Kemudian, gunakan Yuan Qi Anda untuk memasuki Sun Moon Sattel. Jika saatnya tiba, Sun Moon Sattel akan otomatis terbang sesuai koordinat yang ada di pikiran Anda. Anda tidak perlu mengeluarkan upaya apapun untuk mengendalikannya. Bei Suan tersenyum. Melihat pesawat ulang alik Sun Moon di depannya, Zhuowen menunjukkan ekspresi kepuasan. Pesawat ulang alik Sun Moon memang luar biasa. Dia adalah master arcana tingkat bawah kelas enam, tapi dia sebenarnya tidak bisa mengenali rune di permukaan Sun Moon Sattel. Dia bahkan merasa itu asing. Seperti yang diharapkan dari karya seorang arcana master. Aku sebenarnya tidak memahaminya sama sekali. Zhuowen menggelengkan kepalanya. Dia agak menghormati Mu Feng. Untuk dapat membuat pesawat ulang alik Sun Moon yang nyaman, pengetahuan Mu Feng memang sangat mendalam. Senior Bei Suan, terima kasih banyak untuk ini. Ini 1,5 juta poin kontribusi. Terimalah. Saat Zhuowen berbicara, dia mentransfer 1,5 juta poin kontribusi ke Bei Suan. Melihat penghitung poin kontribusi yang tersisa, Zhuowen mengungkapkan senyuman masam. Poin kontribusi dihabiskan dengan sangat cepat. 2,5 juta poin kontribusi dihabiskan begitu saja. Setelah mengobrol dengan Bei Suan sebentar, Zhuowen berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Dia berjalan keluar dari ruang dalam dan meninggalkan lokasi misi di bawah tatapan iri banyak orang. Dia menuju Menara Budidaya. Dia masih memiliki sisa 100 ribu poin kontribusi. Poin kontribusi ini cukup bagi Zhuowen untuk berkultivasi di lantai 10 Menara Budidaya selama 3 bulan. Zhuowen berencana menggunakan 3 bulan ini untuk mengandalkan pil giok murni untuk menerobos ke alam penguasa surgawi. Setelah itu, dia berencana menuju Pulau Asura. Tuan Mu Feng telah mengatakan bahwa fosil seribu lipat ada di Pulau Asura. Selain itu, penilaian murid kehormatan mengharuskan seseorang untuk mendapatkan jejak sumber pulau tersebut. Oleh karena itu, Zhuowen menetapkan targetnya di Pulau Asura. Entah itu fosil seribu kali lipat atau sumber pulau itu, dia bisa mendapatkannya dari Pulau Asura. Setelah memasuki Menara Budidaya, Zhuowen langsung memasuki kamar pribadi di lantai 10 setelah 3 bulan. Selama ini, Zhuowen secara alami menarik perhatian banyak siswa, dan banyak dari mereka menunjuk ke arahnya dan berbisik. Zhuowen sudah terbiasa dengan reaksi orang lain. Setelah memasuki ruang pribadi di lantai 10, ia menutup pintu batu dan duduk di atas sajadah di tengah ruangan. Pada saat yang sama, Zhuowen juga merilis kupu-kupu es jiwa yang mendalam. Dia membiarkannya tergeletak di sudut dan menyerap energi es di ruang budidaya untuk berkultivasi. Anak, Anda harus menemukan energi dingin yang kuat untuk membiarkan si kecil ini maju dengan cepat. Xiaohei juga muncul di kupu-kupu es jiwa yang mendalam dan berkata kepada Zhuowen dengan makna yang dalam. Kupu-kupu es jiwa yang mendalam juga memahami sifat manusia. Tentu saja, ia memahami kata-kata Xiaohei. Antenanya yang terkulai segera terangkat. Matanya yang berwarna-warni mengandung sedikit harapan saat memandang Zhuowen. Ia bahkan mengeluarkan seruan pelan. 1110 Penguasa Surgawi Laut pahit sangat luas dan ada banyak pulau di dalamnya. Pulau Asura adalah salah satu pulau yang lebih terkenal selain Pulau Roh Unggul. Tentu saja pengaruhnya juga sangat kuat. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Pulau Roh Unggul, perbedaannya tidak terlalu besar. Selain itu, Pulau Asura terletak di ujung utara Laut Pahit. Lokasi itu bisa melahirkan ki dingin yang kuat dan menakutkan. Oleh karena itu, Zhuowen berpikir untuk pergi ke Pulau Asura untuk mencari ki dingin untuk dibudidayakan oleh kupu-kupu es jiwa yang mendalam. Meskipun bagian utara Pulau Roh Unggul memiliki tempat yang dingin seperti Gunung Panjang Dingin, kualitas ki dingin yang terkandung di Gunung Panjang Dingin lebih rendah daripada energi es di Menara Budidaya. Oleh karena itu, Zhuowen tidak berencana mencari ki dingin untuk kupu-kupu es jiwa yang mendalam di Pulau Roh Unggul. Mari kita gunakan pil biok murni untuk mendorong kultifasiku ke alam penguasa surgawi terlebih dahulu. Mata Zhuowen berkedip, dia memberi isyarat dengan tangan kanannya, dan sebuah kotak berokat muncul di telapak tangannya. Dia membukanya, dan gelombang kekuatan obat segera menyembur keluar, memberikan perasaan menyegarkan. Hasiat obat dari pil biok murni ini sangat kuat. Mengambil nafas dalam-dalam, mata Zhuowen berkedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Mari kita mulai menyempurnakan pil ini. Xiaohei berkata dengan nada serius. Zhuowen sedikit mengangguk. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangan kanannya. Segera, pil biok murni dihancurkan olehnya. Itu berubah menjadi kabut berwarna hijau yang menyelimuti seluruh tubuh Zhuowen. Zhuowen membuka semua titik akupuntur di tubuhnya dan terus-menerus menyedot sari obat berwarna hijau ke dalam tubuhnya. Xiaohei dan kupu-kupu es jiwa yang mendalam diam-diam melihat sosok yang duduk bersila di atas sajadah di sudut. Sebulan kemudian, masih ada banyak sekali orang di ruang tamu di lantai 10. Banyak sosok yang duduk bersila di ruang tamu, bergesekan dengan energi es dan api yang mengalir keluar dari ruang budidaya. Berderak. Suara jelas pintu terbuka terdengar, langsung menarik perhatian semua orang di aula. Segera, banyak tatapan tertuju, hanya untuk melihat seorang pria muda perlahan berjalan keluar dari kamar pribadi di depan aula. Rambut hitam mulusnya tergerai di bahunya, sementara matanya seterang bintang di langit malam. Semua orang di aula terdiam ketika mereka melihat pemuda ini. Bahkan cukup banyak orang yang berinisiatif membuka jalan di tengah aula. Tatapan mereka dipenuhi rasa hormat saat mereka menatap pemuda ini. Pemuda itu melihat sekeliling ruang tamu, mengangkat kakinya, dan berjalan lurus melewati ruang tamu, meninggalkan lantai 10. Begitu orang ini pergi, suasana yang agak stagnan di aula segera menjadi lebih santai. Kerumunan yang awalnya diam juga perlahan-lahan meledak menjadi sedikit kebisingan. Itu sebenarnya Zhuowen. Saya merasa aura Zhuowen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah dia berhasil menerobos? Aku juga merasakan hal yang sama. Tekanan dari tubuh Zhuowen sebenarnya jauh lebih kuat dibandingkan sebulan lalu di arena. Sepertinya dia telah menembus level penguasa surgawi. Anak ini mengalahkan Liu Qing di peringkat penguasa surgawi ketika dia berada di puncak tingkat penguasa emas. Sekarang dia telah menembus ke tingkat penguasa surgawi, bukankah kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan? Pembicaraan tidak berhenti atau sirna karena kepergian pemuda tersebut. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens. Semua orang menebak apakah Zhuowen telah menembus level penguasa surgawi. Saat dia berjalan perlahan di jalan, mata Zhuowen sedikit menyipit saat dia menarik napas dalam-dalam. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, menyebabkan rambut hitam legamnya berkibar, memperlihatkan sisi wajahnya yang sedikit pucat. Dia tampak sangat bersih, bersih, dan bersih. Saat ini, aura Zhuowen benar-benar berbeda dari bulan lalu. Dia tenang dan riang. Efek dari pil giyok murni sangat bagus. Pil ini benar-benar membantumu menembus level penguasa surgawi dalam sebulan. Suara Xiaohei terdengar di benak Zhuowen dengan sedikit terkejut. Yang paling penting adalah aku sudah berada di puncak level penguasa emas. Ditambah dengan kekuatan obat yang mengerikan dari pil giyok murni, aku bisa menerobos ke level penguasa surgawi dalam waktu sesingkat itu. Zhuowen tersenyum tipis. Xiaohei menganggup dan segera melanjutkan, karena kamu telah menembus level penguasa surgawi, kapan kamu berencana pergi ke Pulau Asura? Dua bulan kemudian, lagi pula, masih ada sekitar lima bulan sebelum asal usul pulau itu. Aku ingin menggunakan waktu ini untuk pergi ke Menara Arcane untuk bertanya kepada guruku tentang pengetahuan tentang susunan asal. Pada saat yang sama, aku ingin mengkonsolidasikan level awal penguasa surgawiku. Zhuowen merenung sejenak dan berkata, Tidak apa-apa juga, urusan pergi ke Pulau Asura bukanlah hal yang mendesak. Sebelum Anda pergi, Anda harus melihat peta laut kepahitan yang diberikan Beisuan kepada Anda. Ketika saatnya tiba, Anda akan tahu apa yang harus dilakukan. Setelah Xiaohei selesai berbicara, dia terdiam. Sebelum pergi ke Menara Arcane, Zhuowen menggunakan jimat giyok komunikasi untuk memberitahu Molintian dan yang lainnya. Setelah mengetahui bahwa mereka berempat bekerja keras untuk mempersiapkan pertempuran asal usul pulau itu dalam lima bulan, Zhuowen tidak mengganggu Molintian dan yang lainnya. Jalur pencaksilat pada awalnya adalah urusan pribadi. Bantuan yang dapat diterima dari orang lain sebenarnya sangat terbatas. Jalan orang lain mungkin tidak cocok untuk seseorang. Oleh karena itu, hanya dengan menempuh jalannya sendiri seseorang dapat melangkah lebih jauh dalam jalur seni bela diri. Setelah memasuki Menara Arcane, Zhuowen tidak menemui hambatan apapun. Ketika banyak orang melihat Zhuowen, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Berita tentang promosi Zhuowen menjadi arcanis kelas 6 secara alami menyebar ke seluruh Menara Arcane. Terlebih lagi, anak ini sangat dihormati oleh Guru Mufeng. Bisa dikatakan Zhuowen saat ini seperti matahari di siang hari. Zhuowen tidak memperhatikan arcanis lain di Menara Arcane yang menunjuk ke arahnya. Sebaliknya, dia langsung berjalan menuju lantai yang lebih tinggi dari Menara Arcane. Namun, ketika dia sampai di lantai 4, dia dihentikan oleh sebuah suara. Saudara Zhuowen Suara ini agak familiar. Zhuowen sedikit memiringkan kepalanya dan melihat di tengah lantai 4, tiga sosok berjalan ke arahnya. Orang yang memimpin memiliki wajah tegas dan ada sedikit senyuman di matanya. Dua orang di belakang orang ini adalah seorang pria dan seorang wanita. Usia mereka tidak melebihi 25 tahun. Dari kelihatannya, mereka seharusnya menjadi teman baik orang ini. Huang Bisakah? Sudut mulut Zhuowen sedikit melengkung, memperlihatkan sedikit senyuman. Ternyata orang yang memimpin adalah arcanis Huang Ken yang dia temui di Arcane Tower. Huang Ken awalnya adalah seorang arcanis kelas 3. Sekarang dia berada di lantai 4, jelas dia telah maju. Belum lama ini Huang Ken telah mencapai kesuksesan awal kelas 4. Bakatnya memang tidak lemah. Selamat, Anda benar-benar naik ke kelas 4 dalam waktu singkat. Sekarang, kamu dapat dianggap sebagai murid resmi guru, kata Zhuowen kepada Huang Ken sambil tersenyum tulus. Huang Ken menggelengkan kepalanya dan berkata, Sebenarnya, ini semua berkat Anda. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid guru. Saya tidak pernah melupakan kebaikan Anda. Selain itu, basis kultivasi saya tidak ada bandingannya dengan Anda. Huang Ken juga mengingat rumor terbaru tentang Zhuowen. Bahkan dia merasa seolah seumur hidup telah berlalu. Zhuowen ini benar-benar berhasil mencapai lantai 6 dan dengan paksa maju ke kesuksesan awal kelas 6. Itu hanya kebetulan. Tidak ada gunanya disebutkan. Zhuowen melambaikan tangannya dan tertawa. Huang Ken tentu saja tidak mempercayai kata-kata Zhuowen. Namun, dia tidak menanyakan secara detail. Sebaliknya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Zhuowen. Setengah bulan lalu, Lang Yao juga berhasil mencapai lantai 6. Hari ini, dia telah resmi masuk ke dalam jajaran arcanis kelas 6. Oh, Lang Yao juga berhasil mencapai lantai 6. Zhuowen sedikit terkejut. Sebelumnya, ketika dia melepaskan diagram sungai lengkap dari bayangan kuda draconik di lantai 5, kuda draconik menjadi sangat lemah. Kemudian, Master Mu Feng menggambar ulang diagram sungai yang tidak lengkap pada kuda draconik untuk melengkapi ujian di lantai 5. Agar Lang Yao berhasil mencapai lantai 6, bakat dan kekuatannya dianggap di atas rata-rata. Namun, Zhuowen tidak keberatan. Dengan miriat derivation scripture, kekuatan mentalnya jauh lebih kuat dibandingkan arcanis lain di level yang sama. Dia benar-benar tidak menganggap serius Lang Yao. Saudara Huang Ken, saya masih memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan guru. Apakah Anda ingin mengikuti saya ke lantai 6? Zhuowen tiba-tiba bertanya. Huang Ken menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Saya hanya seorang arcanis kelas 4 dan tidak memenuhi syarat untuk memasuki lantai 6. Untungnya, guru kadang-kadang datang ke lantai 4 untuk membimbing saya. Saya sudah puas dengan ini. Mendengar ini, Zhuowen tidak banyak bicara. Setelah berbasa-basi beberapa kali, dia meninggalkan lantai 4. Saya sebenarnya bertemu langsung dengan Zhuowen. Saya sangat bersemangat. Juga, Huang Ken, kamu memang sangat akrab dengan Zhuowen. Lain kali, kita harus lebih dekat dengan Zhuowen. Begitu Zhuowen pergi, pria dan wanita yang berdiri di samping Huang Ken mulai berpikir. Mata mereka dipenuhi kegembiraan. Zhuowen mampu menjadi arcanis kelas 6 di usia yang begitu muda. Masa depannya tidak terbatas. Membangun hubungan baik dengannya tentu akan bermanfaat bagi mereka. Huang Ken menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Namun, matanya dipenuhi tekat. Pikirannya secara alami berbeda dari kedua temannya. Dia tidak ingin naik ke Zhuowen. Sebaliknya, dia ingin menjadikan Zhuowen sebagai tujuannya dan menjadi motivasinya untuk maju. Huang Ken percaya bahwa meskipun dia mungkin tidak akan pernah bisa mengejar Zhuowen, dia bisa terus memperkuat dirinya sendiri. Mencapai ketinggian yang telah dicapai Zhuowen juga merupakan sebuah tujuan. Di lantai 5, Zhuowen menginjak tulang punggung kuda naga dan memasuki lantai 6 di bawah tatapan iri orang banyak. Pemandangan di lantai 6 tidak berbeda dengan sebelumnya. Burung berkicau dan bunga bermekaran. Kabut putih masih melekat. Itu seperti pemandangan yang indah. Zhuowen, kamu di sini. Suara yang agak ramah terdengar. Segera setelah itu, Zhuowen melihat Grandmaster Lan Miao berjalan perlahan di depan kabut putih. Tiga Grandmaster lainnya mengikuti di belakangnya. Di antara mereka, Grandmaster Tusita didampingi oleh Lang Yao. Lang Yao menatap Zhuowen, memperlihatkan ekspresi yang agak provokatif. Jelas sekali, setelah Lang Yao berhasil menembus kelas 6, dia menjadi lebih percaya diri. Dia memiliki keinginan untuk menantang Zhuowen, yang juga berada di kelas 6 awal. Zhuowen hanya tersenyum melihat tatapan provokatif Lang Yao. Dia tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada Master Lan Miao. Guru, saya berencana untuk tinggal di lantai 6 selama 2 bulan. Selama periode waktu ini, saya berharap Guru dapat membimbing saya sepenuhnya dalam pengetahuan dan penyempurnaan arai Yuan kelas 6. Zhuowen berkata dengan hormat.